Terus Bustomi kan bilang ke Bang Hamka, Kak, udah biarin aja si Jajah gak usah dikekang-kekang katanya. Udah biarin dia kalau mau keluar, keluar aja katanya. Nah besoknya udah dibilangin kayak gitu. Udah lu sana keluar lu katanya. Daripada lu di mens terus katanya. Oke. Salah. Oke. Besoknya langsung keluar lah ya tuh. Ke Samarinda. Jalan-jalan. Habis ya jalan-jalan ya. Jalan-jalan maksudnya kayak ke mall atau jalan-jalan ke. Udah keluar. Besoknya pertandingan. Catak gol. Nah kan kata Bustomi. Gue bilang apa ya lu jangan kekang-kekang orang katanya. Kami di atas ruang taktik. Dan juga kami jauh melampaui FIFA Goal. Udah gak ada ya? Apa? Siarannya udah. FIFA Goal? Terakhir itu 4 bulan yang, 4 weeks yang lalu. Gitu-gitu mau bersaing sama kita. Wah gak konsisten. Gak konsisten bro. Kayak kita dong konsisten banget. Udah 3 tahun ini. Udah 2 tahun ini. Ya elah kalian, kalian. Dan kami juga lebih bagus daripada debat-debat capres yang ada di TV. Kami juga lebih bagus daripada tata kelola sepak bola Indonesia. Kami lebih bagus daripada kuota pemain asing di Liga Indonesia 5 plus 1. Kami juga lebih bagus daripada... Website PSSI. Udah mulai bagus. Udah bagus tapi. Udah bagus. Bajar informasi. Ya gitu tuh. Oke. Kita mendorong untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Kami juga lebih bagus daripada manajemen Persipura. Play of degredasi. Bentar lagi. Aku selalu bilang, kami lebih bagus daripada manajemen Persipura. Anda ini gak pernah bilang, kami lebih bagus daripada manajemen Persip. Kan gue ngomong, ah? Oh, Persip. Bukan-bukan. Boboto Manajemen. Disakal Persipan. Boboto Manajemen. Bukan-bukan. Disakal Persipan. Nah kalau klub lokal mah aku juga ada Persipa. Aku gak pernah sebut juga. Nah tapi kan klub utama kita di wilayah regional kita. Bentar lagi. Lu satu ini sama gue. Apa? Liga 3. Persipa? Persipur. Ini udah lo play of Liga 3. Bisa-bisa. Persipur. Liga 3 tuh gak diterbayangkan loh. Astaga Tuhan. Mana grupnya berat lagi? Gak bisa-bisa. Kan dua teratas selamat kan? Iya tapi grupnya berat itu empat-empat ya. Bisa aman. Aman lah. Aman sudah. Amin lah. Amin, 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 amin. Oke hari ini kita kedatangan siapa coach? Kedatangan. Mau dibilang striker atau mau dibilang back? Ini mah terserah dia. Dia pindah klub mah. Terserah dia yang mau main di sebelah mana? Dulu digadang-gadang menjadi striker. Tim nasional penerus. Salah satu orang atau striker muda yang saya ikut perkembangannya dari waktu ke waktu. Ke Brazil coy waktu mudanya ini. Saya ingat tesnya di Belanda. Tesnya Belanda. Iya saya ingat nih orang ini. Sampai pertama kali dia perpindahan posisi saya nonton match itu. Nonton matchnya? Nonton match itu. Tiba-tiba kagok di belakang. Setiap minggu. Tapi cuma satu match berikutnya bagus banget. Dan juaranya menjadi pemain belakang. Juaranya? Iya. Menjadi pemain belakang. Dan biasanya orang kalau dari sini, balik ke klub baru kartu merah. Tapi kalau ini? Cuma ini sudah sehati sama kita. Kartu merah dulu. Tidak. Sehati aja. Kita sama-sama. Inilah dia. Jajang Mulyano. Halo, halo, halo. Ajamu, apa kabar? Baik, kakak. Bagus. Hatir mohon. Tos diundang, kak Dio. Terima kasih. So diundang datang kamari. Sami-sami. Aja-jang kita akan menyambut dulu. Aja-jang berdatang kesini dengan ada Cap Indra Kavi dan kakak Ruben sana. Gimana nih? Dua manusia ini. Maksudnya, kenapa pas saya diundang ada dia berdua? Iya, dia cocok-cocokin. Karena Ruben bilang, Ruben itu yang paling berjasa atas perkembangan karir. Indra Kavi datang juga begitu paling berjasa atas perkembangan. Nah, itu orang di belakang juga, Otavio Dutra. Dia yang ngaku-ngaku, itu jajang yang memindahin ke belakang itu saya bilang ke McMenemi. Nah, itu yang kamu juga sama jawabannya. Jadi kita kumpulkan. Oh, jadi semua yang dikumpulkan. Iya, kami kumpulkan. Entah siapalah ini. Ini mereka bilang, mereka yang berjasa atas karir. Jajang Mulyano. Siapa yang paling berjasa di antara Indra Kavi, Ruben, Hamka, dan Otavio? Coba kita pengen tahu. Ruben datang ke sini, Ruben bilang, Itu jamu loh waktu di Bayangkara itu. Kalau dia tinggalkan itu, saya yang harus cover tuh. Karena dia sering tinggalkan posnya. Karena masih berasa striker. Jadi saya yang cover terus tuh. Dia harus berterima kasih. Justru kalau dia yang naik, saya yang cover. Jadi kan kalau dia naik, Biasanya dia naik kan pakai BMW. Turun pakai bajaj. Karena kalau telat, jadi saya harus cover posisi dia tuh. Kalau telat sering telat turun. Pokoknya kalau misalkan dari kiri, kalau dia lewat, Pasti saya harus keluar kan. Karena saya stopper kiri kan. Betul. Jadi saya harus cover dia. Dan sering. Iya, sering. Tapi dia sekarang di biak kapten. Iya lah. Ini, PIN Pro. PIN Pro juga. PIN Pro tapi masuk paling terakhir. Waktu di biak. Iya waktu itu. Biasanya kan begitu. Iya waktu itu mau ke Persip, suruh kita hubungi manajemen Persip. Tiba-tiba ada telepon dari biak, kita dilupakan. Dia terlalu banyak tawaran. Kenal Ruben itu dari Pelita. Dari Pelita. Di Pelita emang udah? Udah waktu itu 2010 kalau gak salah. 2010 Ruben masuk, saya keluar. Saya cuma putaran pertama doang di Pelita. 2010 itu. Oh berarti udah kenal lama ya? Udah, udah, udah. Waktu masih sama Safi ya? Eh, Safi udah keluar juga itu. Enggak, Safi masuk, saya keluar. Safi masuk? Oh iya. Putaran kedua saya keluar ke Surijaya. Iya, 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 iya. Waktu itu duet sama di Pelita tuh pemain muda semua kan? Iya pemain muda semua. Waktu itu kan kumpulan tim U23 yang dari Belanda itu kan? Iya. Tapi cuma berapa orang doang sih yang di Pelita? Sama, enggak, Egy gak ikut. Cuma sama Dian Agus, keeper. Egy gak ikut ke Belanda ya? Enggak. Dian Agus Prasetyo doang. Iya, iya, iya. Emang Aja Jeng ikut yang TC Belanda itu? Ikut, 2006. Yang ASEAN GIM. Oh, yang Tonesu Cipto itu. Yang Tonesu Cipto itu. Siapa? Korinus. Bukan. Papua 1 nih. Habel, Habel, Habel. Habel Satya. Habel Satya. Habel Satya. Oh iya, iya. Jajang masuk tim yang Bus Tommy itu ya? Itu masih striker itu. Itu masih striker itu. Oh, justru striker utamanya Jajang Mulyana. Oh, ini juga striker? Oh, ini dari back kiri terus ke tengah jadi striker. Oh, Tony juga striker dari 2006. Dia striker lawan Singapur. Pertandingan terakhir. Mets aja ya? Maksudnya cuma gak... Tapi pas diuji coba juga dia sering jadi... Kayak jadi second striker atau jadi striker juga. Saya ingat tuh tim itu coba main pake false nine tuh. Waktu itu kadang Ian KB masuk, Tony dari tengah masuk. Tapi gak jadi striker, striker burni. Kayak Fabregas di Spanyol. Waktu itu kan jaman-jaman false nine tuh. 2006 ini belum masuk timnas ya? 2006? Mungkin udah duluan dia kali timnasnya. Oh, duluan Ruben? Oh iya. Duluan itu 86 ya? 86, iya. Oh iya, duluan Ruben bener. Iya. Karena waktu itu juga Jajang masuk timnas karena... Ini cerita dari awal dulu ya? Awal-awal oke. Biar kita tau nih siapa yang suruh pindah posisi nih. Dari Jatinangor deh. Dari Jatinangor? Iya bener. Kan main bola awal deh Jatinangor. Jadi runet nih. Dari Jatinangor aja aja main bola deh. Kalau awal cerita, saya main bola dari umur 10 tahun. Dari umur kelas 4 SD lah kalau gak usah. SSB tuh? SSB masuk waktu itu. Karena kan mungkin kakak juga udah masuk di sekolah sepak bola. Karena disaranin sama guru olahraga katanya udah mendingan kamu main bola aja daripada sekolah katanya. Kamu lebih berprestasi di bidang olahraga katanya. Nah yaudah akhirnya kakak bilang ke orang tua, suruh mah tadi guru olahraga bilang katanya nyanyang suruh daftar sekolah sepak bola. Terus laporan lah ke almarhum bapak kan. Yaudah bilang aja ke bapak. Terus bapak jawabnya malah ngapain lu sekolah sepak bola katanya? Gak bakal ngasilin duit. Dari situ kakak sempet ya sempet frustasi lah dibilang kayak gitu. Akhirnya mama cari jalan ya buat cari uang dan sebagainya buat daftar sama beli sepatu bola. Akhirnya ya kesampaian tuh dari situ. Dan gajang mengikuti karena emang mungkin ada jejak dari almarhum bapak kali pemain bola. Oh bapak tuh dulu pemain bola? Iya. Maksudnya sekedar di kampung aja. Kalau yang main bola profesional pertama berarti nyanyang Yuhana? Iya nyanyang kakak. Jadi kakaknya ini pemain persip dulu? Persip, Manokwari juga pernah. Perseman. Perseman. 2000, tahun 2000, tahun 2000 apa 2001. Waktu Perseman Liga 1 ya? Di visi utama dulu kan. Iya iya. Iya di visi utama. Iya di visi utama. Oke jadi nyanyang Yuhana ini yang mengarahkan buat jajang SSB? Mengarahkan untuk jajang masuk ke SSB. Ada waktu itu masuk ke SSB lah. Di? Di Uni. Oh di Karapitan berarti? Iya masih di Karapitan waktu itu. Uni ini melahirkan pemain oke ya? Eka sama Ateb. Eka. Eka, Ateb. Ateb. Terus banyak sih. Ini dari Uni. Uni banyak. Duluan mana? Eka sama Ateb sama jajang ke Uni? Eka Ateb dong? Iya. Eka. Terus Eka kalau jajang dari SSB. Maksudnya dari kecil gitu. Ateb kayaknya kesini-kesini deh. Maksudnya. Cuman dia kan udah senior kan maksudnya. Kalau Ateb kesini-kesini. Kalau Ateb udah dari awal. Wah. Nah itu berarti waktu itu memang tujuannya mau jadi pemain bola atau maksudnya kakak yang liat bakat? Atau memang ya udahlah happy-happy aja gitu nanti kalau jadi-jadi enggak enggak. Emang mungkin ya bakat dari kecil kali pengen main sepak bola yaudah diterusin aja sampai sekarang gitu. Dan itu striker ya? Dulu striker. Terus dari umur kayak turnamen kelompok umur saya topscore terus. Udah topscore dari. Itu kan tapi jauh dari Jatinangor ke Karapitan itu lumayan ya jaraknya. Sejam. Itu apa? Bulak-balik terus berarti? Bulak-balik. Dulu yang nganterin mama. Oh diantar. Diantar. Kan masih SD. SD umur 10 tahun kan masih. Oke. Kalau naik angkot kan jauh kan takut ada apa-apa di jalan jadi ya mama yang nganter. Oke. Mama yang nganter sampai SMP. SMP kelas 3 masih diantar sama mama. Terus SMA kebetulan sekolah di Taman Siswa di Bandung. Nah itu udah gak mulai, gak udah gak diantar tuh. Tapi masih SSB Uni itu? Masih, masih di Uni. Jadi sekalian sekolah, abis sekolah, sorenya latihan. Di fase itu udah ikut turnamen-turnamen, ikut Suratun Persib atau yang gitu-gitu gak? Paling ya kayak Wiranto, terus apalagi ya. Wali Kota, itu. Udah mulai ikut turnamen. Udah mulai ikut, udah mulai ikut kelompok umur 10. Terus kelompok umur 12. Ikut itu diajang turnamen itu diajang top score terus. Pernah 3 kali top score. Dari usia muda nih ya? Dari usia muda. Kukil ya? Memang juga strikernya dari dulu dong. Ada top score soalnya dari kecil. Tapi sebenernya kalau cita-cita kecil tuh, jadi keeper sebenernya. Lain lagi nih. Iya aneh ini mulai. Ya sebenernya saya jadi keeper dulu. Eh ah siapa idolanya sampai pengen jadi keeper? Dida, Dida. Dida AC Milan. Dida AC Milan. Iya. Rasul. Ya Dida dulu sih namanya. Gara-gara liat Dida pengen jadi keeper. Iya. Postur akunya. Padahal saya cita-cita jadi keeper. Postur juga akunya ya? Pernah beli sarung tangan terus latihan keeper. Pernah dikasih sarung tangan juga sama ada keeper dari kampung. Latihan keeper. Tapi pas udah masuk SSB ya saya masuk jadi striker. Oke. Striker, striker, striker. Yang lihat potensinya ini striker atau jangan keeper deh itu siapa? Pelatih utama? Pelatih. Pelatih yang suruh untuk main di posisi striker? Sebenernya sih gak disuruh. Jadi siapa kan dipilih kan? Ya udah saya jadi striker aja. Mungkin ya kelihatan potensi bagus ya udah saya dipasang striker. Siapa Asep Suhe? Dulu Pak Budi sama Pak Asep. Pak Asep. Di Uni. Legend. Itu yang ngerubah sama Pak Agus. Pak Agus dulu. Ada pokoknya itulah yang apa? Pak Agus, Pak Asep sama Pak Budi. Pas jajang di usia muda itu ya? Iya. Terus naik-naik ke sini Pak Aan Almarhum. Itu yang ini pelatih-pelatih waktu masa muda itu ya? Iya. Itu di Uni sampai kapan? Sampai umur berapa? Umur 18. Oh lumayan. Lumayan. Sama kayak atep ini berarti. Tapi saya suratin 18 saya pernah loncat dulu ke itu. Ke Malang. Di Klop apa? Persema. Persema Malang. Yang tau siapa itu yang tau bakat jajang akhirnya ke sana? Aegi. Egi Nirwan. Oh Egi Nirwan oke. Itu yang ngajak saya ke sana. Itu umur berapa tuh? Abis suratin banget. Itu umur 16. Suratin umur 18 kan itu? Itu waktu itu jajang masih SMA kelas 1. Main di tim utama Persema atau? Junior-junior yang. Ditaruh di junior ya? Iya junior. Orang Bandung yang di Persema Egi Nirwan itu. Barang siapa tuh ya? Kalau di juniornya? Gak ada lagi ya? Di pemain pro sekarang ya? Gak ada. Gak ada lagi ya? Di Bandung saingan aja-jang siapa aja yang sekarang naik ke main pro? Itu Dinan. Oh Dinan Javier? Enggak Ferdinan. Oh Ferdinan Sinaga. Oh itu dari kecil itu? Itu bareng sama dia. Ferdinan Sinaga. Si Batak. Si Batak. Udah saya panggilnya si Batak. Satu angkatan ya? Satu angkatan sama dia. Nah berarti bersaing dong? Di situ kan? Posisinya sama waktu itu? Sama dia. Jago siapa waktu kecilnya? Jagoan Ferdinan? Tapi emang Ferdinan jago dari dulu. Tapi top skor jajah mulia anak. Ferdinan lebih jago sebenernya. Daripada saya. Tapi? Ada tapi-nya nih. Tapi. Tapi emang Ferdinan saya akui. Dari dulu dia emang jago. Mungkin. Garis tangan sama rejeki kali ya. Oh iya bagus. Garis tangannya. Mungkin sama doang orang tua juga kali. Ya mungkin dari. Dari kecil lah. Yang. Apa? Ibaratnya yang. Ngebiayain dari kecil gitu. Dari umur. Sepuluh. Iya sepuluh. Dia yang ngantar-ngantar. Sampai saya gede gitu. Mungkin dua orang tua yang paling menjarab. Dan itu dua-duanya Bandung Timur semua ya. Ferdinan, Cicelengka, Ajajang, Jatimangor ya. Dua-duanya. Oh Cicelengka tuh masuk Bandung Timur? Bandung Timur. Ujung-ujung semua. Iya kabupaten. Kabupaten. Kayak kabupaten Bandung. Sore yang kesana tuh. Bukan bukan. Rancekek, Anyon, Anyon. Oh Rancekek. Kesana lagi. Coach Rimpah dong. Nagrek. Iya coach Rimpah dong. Rancekek ini. Cicelengka orang nancekek nih. Sembelet cembelet. Cembelet. Sembelet. Sembelet. Jauh lah. Sembelet. Terus Cisaruwaya kiri-kirinya. Gak ada Cisaruwaya. Kacau banget deh orang. Kemudian di Persemas suratin. Itu di Persib udah sempet suratin dulu? Apa belum? Haornas. Oh Persib sempet Haornas. Haornas 15. Oh itu pernah? Iya. Itu SMP kalau gak salah. Oh berarti udah kepilih-kepilih. Mulai ke Persib panggilan-panggilan. Iya. Panggilan tuh udah dari. Iya itu dari Haornas itu. Kemudian pindah ke Persema suratin. Persema mungkin karena kesempatan kali ya. Jadi kesempatan sama jam terbang. Yaudah saya pilih disana. Karena di Persib juga kan waktu itu jarang main kan. Akhirnya saya pilih ke. Ya kebetulan juga ada yang bawa kan. Aegi gitu. Aegi udah kayak kakak sendiri gitu kan. Karena dia berteman sama A juga. Sama Anyanyang. Jadi udah kayak. Ya Jajang udah anggap dia kayak kakak juga gitu. Yaudah lah. Ngikutin aja kesana. Nah datang kesana. Kan saya striker kan. Cuman masuk. Masuk situ ikut latihan seleksi-seleksi. Karena saingan berat kan. Striker timnas dulu. Joko. Namanya Joko ada Joko. Saya dipindah ke Gelandang. Siapa yang pindahin? Pelati. Oke. Itu pindahin. Yang pindahin itu pelati. Karena. Maksudnya saingan berat kan. Terus pindah ke Gelandang. Gelandang juga saingan berat juga. Ada dulu. Namanya siapa? Khairul Anam. Khairul Anam. Di tengah juga full. Terus dipindahin lagi ke B kanan. B kanan waktu itu cuman ada satu. Itu pun pemain timnas. Jadi saya yang cadangannya. Jadi pas. Dua minggu kita mau turnamen suratin. Punya Libero, cedera, engkel, bengkak. Terus dia tanya pelatih. Jang kamu bisa main gak di ini? Di Libero? Yaudah kok saya coba-coba. Yaudah saya disitu. Mulai dari situ saya ini. Coba-coba-coba sampai turnamen mulai. Saya main di Libero. Karena waktu itu kan 3. Sudah pernah ya? Sudah pernah dari situ. Karena udah, maksudnya udah pernah lah. Udah pernah dicoba disitu. Jadi kan dulu kan posisi 352 kan. Ada Libero sama stopper. Jang Libero karena biasanya jangkul. Yaudah. Jang jadi Libero. Juara gak itu? Kagak. Sampai penyisian aja. Berarti belum bisa diuji. Tapi itu adalah titik pertama jajang main di belakang. Di Malang itu. Di Malang itu. Terus balik lagi ke Bandung. Oke. Balik abis dari Malang, terus balik ke Bandung. Karena udah ngapain katanya. Jauh-jauh disana. Udah balik lagi kesini ke Bandung katanya. Yaudah balik ke Bandung, balik lagi di striker. Striker yaudah jadi calang. Selama mulai di Bandung, striker. Striker. Jadi camat. Jadi camat. Siapa bisa kan sebelum pergi ke Malang. Top score. Jajang Mulyana top score, top score namanya sudah. Ya mungkin kan saingannya juga lebih, mungkin lebih. Kan ada saingannya lebih-lebih bagus mungkin. Emang siapa saingannya saat itu? Dulu saingannya ada Indra. Indra Samudera. Terus. Siapa? Ferdinand. Siapa lagi? Ferdinand Inti di Bandung. Iya, Inti dia. Erfina belum ya? Belum. Erfina di atasnya. Oke. Terus apa lagi? Oh, Jajang gak main tuh justru. Gak main, justru malah gak main. Saya jadi camat disitu. Sempat ya prusasi juga kan. Sampai dicoret tuh, dikeluarin dari Persib. Dan sempat berhenti main bola. Berapa lama? Mungkin setahun lah. Oke. Abis dicoret dari Persib itu. Apa yang bikin kembali lagi ke sepak bola setelah itu? Itu kan usia-usia yang kayak, mau ke pro apa gak bisa ya ini ya? Transisi ya. Transisi-transisi itu kalau berhenti tuh biasanya udah selesai. Karena mungkin yang membuat saya kembali lagi main bola, pertama ada tawaran dari Porda Cianjur. Porda Cianjur waktu itu kan pelatihnya temennya kakak saya yang kedua, yang jadi wasit. Adeni. Adeni. Kan dia lihat tuh, saya di rumah terus gak ada kerjaan gitu kan. Dan saya mikir juga, ini saya di rumah ngapain ya? Cuman minta uang, tidur, kagak ada kerjaan kan. Udah, maksudnya udah keluar lulus SMA juga. Udah rencana main-main di PDN sih tuh. Poster oke soalnya. Palak-palakin anak-anak di PDN. Poster sih dapet sih. Karena saya gak ada kepikiran kesana. Maksudnya gak, apa, janganlah jadi preman saya berantem aja dulu matakut. Dulu malah saya sering dipalak tuh, waktu SD. Postur kayak gini, saya sering dipalak. Dulu saya postur kecil, kakak. Kecil. Kecil hitam. Ini gak. Minum vitamin apa nih? Gak tau juga. Tiba-tiba aja? SMA. Masa-masa punggur tuh. Mungkin, mungkin, mungkin. Oke, itu setelah nganggur-nganggur itu ada Porda Cianjur. Ada panggilan. Ada tawaran. Oke. Dari kakak. Udah lu daripada di rumah aja lu mendingan ikut Porda sana katanya. Yaudah saya pikirkan. Yalah, daripada saya ngapain di rumah. Nyesalian orang tua kan. Udah lulus sekolah juga. Yaudah saya ambil itu. Kesana juga main. Ya maksudnya ikut seleksi kan. Seleksi, seleksi. Seleksi, datang kesana. Pertama seleksi jadi libero. Jadi stopper. Akhirnya dipindahin lagi sama pelatih. Di striker. Di striker. Dan masuk, alhamdulillah di Porda itu. Keterima masuk tuh. Porda Cianjur. Porda Cianjur. Itu untuk turnamen apa? Porda, Porda. Pekan olahraga daerah. Iya, olahraga daerah. Porda itu kan ada batasan usia kan? Enggak kan. Cuman itu batasan KTP. Berarti di KTP-nya ganti tuh Cianjur. Iya, iya. Ganti KTP. Kalau gak salah ganti KTP tuh. Oh iya. Reketel lain gitu. Iya, iya. Abis Porda baru pon kan? Iya, Porda pon. Baru dikumpul di Jawa Barat kan? Iya. Oh, kalau Porda daerah Cianjur. Daerah baru. Kalau pon kan nasional. Iya, iya, iya. Saya belum pernah nyicipin kalau pon. Karena waktu itu kan, apa, dari Porda itu masuk-masuk, ya sampai ada uji coba lawan pelita. Waktu itu kebetulan. Apa yang, ini, Porda Cianjur? Porda Cianjur. Lawan pelita KS? Bukan. Pelita Jaya, pelita Jaya. Pelita Jepur Wakarta? Itu kan udah kesini-kesini. Dulu pelita Jaya. Pelita Jaya, masa sih? Selalu ada, masih pelita solo. Itu kan, pelita solo, pelita Jaya. Pelita Jaya. Ini masih pelita Jaya. Ini kandangnya dimana dulu? Dulu kandangnya di Lebak Bulus. Pelita Jaya Lebak Bulus. Enggak, pelita Jaya aja. Cuman mainnya di Lebak Bulus. Masih di Jakarta ya? Masih di PC Utama. Di PC Utama. Dulu pemainnya Kakak Gerard, terus Kakak Korinus. Main lah, uji coba, Porda Cianjur lawan pelita Jaya di? Main di Cianjur. Oke. Mereka TSE lah? Enggak TSE, cuman buat uji coba aja datang ke Cianjur. Nah terus kan kebetulan, si pelati Cianjur ini kan deket sama Om Bambang. Om Bambang Nurgensa. Nah terus dia promosiin jajang ke dia. Ada nih satu katanya pemain striker. Dia gak ngeyel katanya. Maksudnya ngeyel dalam lapangan. Dalam lapangan. Yaudah lah, datang tuh uji coba, dilihat sama mereka kan, sama ada yang berjasa tuh ya itulah, Om Bambang sama Parahim Sukasa. Terus uji coba situ, ya saya sampai mau berantem sama pemain asingnya. Terus abis selesai pertandingan, saya dipanggil. Yaudah kamu besok datang ke Sawangan katanya. Saya mau lihat kamu katanya. Yaudah. Abis pertandingan itu, saya pulang tuh ke, maksudnya ke MES. Terus pulang kan ada libur, terus saya pulang ke Jatinangor. Terus saya bilang ke kakak. Kakak juga waktu itu ikut seleksi di Pelita juga. Bareng sama kakak. Kakak yang mana nih? Ainyang, Ainyang. Bareng. Karena dia waktu itu seleksi juga. Jajang ikut bareng. Yaudah akhirnya, dia merelakan adiknya untuk masuk. Gak berangkat? Enggak, udah seleksi. Maksudnya udah bareng. Cuman yaudah, Jajang aja yang masuk katanya. Ajar cari di tempat lain. Itu baru kakak ini. Seleksi, seleksi, seleksi. Terus dia tawarin. Gimana? Mau gak disini katanya? Kamu disana gaji berapa? Segini, segini. Kamu gak disini, segini. Yaudah mau. Yaudah urusin surat keluar dari sana. Yaudah. Surat keluar dari? Dari Porda Cianjur. Porda Cianjur. Harus dia tetap ya? Padahal tim. Ya maksudnya harus urus surat kayak gitu lah. Oh iya, iya. Biar ada bukti gitu kan. Yaudah, sampai sebulan tuh saya di, apa? Pelita. Di sawangan situ. Saya seleksi, Alhamdulillah masuk, ditawarin. Pokoknya, kalau misalkan kamu disini perkembangan kamu bagus, selama tiga bulan ke depan, gaji kamu saya naikkan. Nah, pas sebulan mau kompetisi di PC Utama mulai, saya disuruh gabung ikut seleksi di Timnas U23 yang persiapan buat ke Belanda itu. Oh iya. Jadi waktu itu saya gantiin si ini, Andro. Andro Levandi. Karena dia cedera. Di mana sekarang ya? Di Depok. Persipu, apa Persipu ya? Persipu. Persipu namanya Persipu? Persipu FC apa? Dulu pernah di sawangan, pernah main bola gue bareng. Dia kan Timnas juga kan, dia lebih duluan dia. Legenda FM itu. Sama Egy Melgenza itu. Karena kan waktu itu kan, mereka kan udah tesnya di Malang, di Batu. Iya, iya. Demi itu ya? Andro Cedera. Andro Cedera, saya disuruh masuk. Pas udah pindah ke sini, di Lapan ABC, ditawarin. Jang, besok kamu gabung ke Timnas katanya. Yang persiapan buat ke Belanda. Hah? Masa sih? Saya di Liga aja belum pernah main gitu. Maksudnya baru mau main gitu. Masa udah disuruh ikut seleksi Timnas? Alih saya gak percaya. Itu siapa yang suruh? Nah, iya kayak rekomendasi saya. Jajang bisa langsung ujik-ujik ada di Timnas. Itu, Pak Rahim sama Om Bambang. Karena buat ngegantiin si Andro. Karena kan posisi Andro, posisi striker kan. Daripada cari lagi, mereka liat yang udah pernah mereka liat aja. Ya mungkin karena mungkin, ya dilihat. Postur sama potensi mungkin kan. Dari pas latihan itu selama tiga bulan itu, Jajang dilihat gitu. Mungkin Jajang juga disitu menunjukkan perkembangan Jajang gitu. Waktu di Pelita. Pelita itu untuk yang senior berarti? Iya senior, divisi utama yang senior. Di seniornya. Berarti sama Gerald Pangkali dan kawan-kawan itu ya? Iya, terus Mas Tommy. Tommy Persityo? Iya, Mas Tommy. Mas Tommy terus siapa? Mas Joko. Itu Ucok betul baru? Iya, kalau Ucok kesininya udah di. Perlokarta itu mah ya? Iya. Joko Santoso ya? Eh, bukan Joko. Joko Driono? Eh. Joko, Kuspito. Kalau gak salah, 2006. 2006 itu. Oh itu buat senior. Terus, Almarhum ya? Jumadi ya? Jumadi Abdi. Oh Jumadi Abdi. Terus Mas Hermawan. Jumadi Abdi masih di Pelita ya? Hermawan. Terus. Hermawan yang back? Iya, Malang. Terus, Bang Ilham, Ilham Makassar yang kecil. Iya. Nah itu. Ada ya nasib orang udah nganggur. Terus dipanggil Porda. Tiba-tiba Porda, Porda, ada yang nuju coba. Itu saya dari mulai mungkin ya garis tangan sama rejeki kali ya. Bekat doa orang tua juga kali ya. Doa kakak juga. Iya, mungkin kakak juga itu. Yang tua selesai disitu. Jajang yang merelakan. Jajang untuk ngajul. Akhirnya kakak Manokwari kan. Kakak, kalau Manokwari kan sebelumnya. Saya pernah juga kesana. Saya di bawah seleksi juga. Dulu barengan sama siapa? Wanggai. Patrick Wanggai. Patrick ya, sebelum Patrick. Dan kakaknya itu kan kakak Iskra. Patrick habis. Patrick habis. Siapa? Iya, kesana. Karena sempat kesana juga. Satu bulan ke dua bulan. Di Manokwari. Oke, pas habis itu. Habis dipanggilah menggantikan Androlevandi ke Timnas. Latihan pertama lah sama pemen-pemen Timnas itu kan. Iya, latihan pertama ya. Waktu itu dianterin sama Bang Rahmat Apandi. Wih. Itu. Pertama dianterin ke Hotel Century. Dia yang antar kan. Terus pas dianterin kesana sama Bang Rahmat. Ketemu. Feri Rotin Sulu sama Bobby Satria. Oke. Terus dia bilangin. Fer, ini nitip ponakan gue ya. Kata Bang Pandi. Oh iya siap gue jagain katanya. Dia gak tau kan. Kan saya pake yang kayak. Yang culun-culun gitu kan. Dia gak tau kalau saya alim-alim. Padahal di belakangnya. Dia belum tau kalau saya itu udah. Mungkin ya udah. Ada bakat bandal dari kecil gitu ya. Tuhan menutup air. Kita membuka sendiri. Kita membuka sendiri lah. Ntar ini ceritakan. Daripada ntar ditanya. Mendingan langsung ceritakan. Bagus. Bagus. Yang biasa tanya gitu-gitu dia. Berapa nanti ditanya kan. Mendingan lebih baik langsung saya ceritakan. Akhirnya kenal duluan berarti sama Feri. Sama Bobby Satria. Bobby Satria waktu itu back ya. Apa tim. Iya tim itu. Tapi dia gak tau kalau saya itu. Bandal saya kan masih diam-diam. Saya disitu kan. Saya diam. Disuruh ini saya. Kalau misalkan ada kayak. Saya mau jalan gitu. Ada yang mau nitip gak? Beliin pulsa. Banyak tuh. Kadang ya kayak senior ya. Kayak Bang Peri. Bang Bobby. Terus. Mas Herman. Mereka tuh semua udah main di. Udah main di liga semua. Bang Zul. Apa-apa. Endra. Karena disitu saya yang paling muda sama Geri. Geri Setia. Itu tuh Zul sama Endra di dunia paket Makassar tuh ya. Iya. Endra sama Bang Zul. Oke. Selanjutnya di dunia ya. Iya ya sama juga. Makassar. Ardan. Ardan Aras. Nah udah saya dimasuk situ dititipin kan. Pas udah ya gabung-gabung-gabung-gabung kata Bang Peri. Anjrit lu ya katanya. Gue pikir lu anak alim-alim. Ternyata lu berandal. Loh berarti ada titip apa selain pulsa sampe ada kesimpulan itu. Tadi kan coba titip pulsa kok bisa Bang Peri bilang begitu. Enggak karena mungkin ketahuan saya sering keluar malam. Maksudnya keluar malam tuh kayak jalan nongkrong gitu. Dan pernah. Selain pulsa ada titip pulsa nih. Dan pernah suatu hari ketahuan sama dia. Sama siapa? Sama Bang Peri. Maksudnya pernah bareng sama dia gitu keluar. Gawat itu Onci Ungu tuh. Onci Ungu dari kecil udah. Onci Ungu udah kacau. Yaudah lah ikut-ikut-ikut latihan. Ya Alhamdulillah kepilih sampe di. Apa? Latihan di ABC ya. Sampai tiga bulan sebelum berangkat ke Belanda itu. Yaudah. Sampe ikut. Itu tuh untuk proyeksi yang ASEAN Games 2006. ASEAN Games 2006 di Qatar. Doha ya bener di Qatar. Striker siapa aja waktu itu ya? Jajang sama Gary. Korinus udah enggak ya itu? Korinus Finkrew? Enggak, enggak, enggak. Sebenernya. Waktu itu kan sebenernya yang harus masuk tuh. Ate, Bang Hamka. Iya yang 2007. Apa namanya? Cuman kan mereka enggak mau masuk. 2007 Singles. Karena mungkin kan waktu itu. Gaji klub lebih gede daripada tim Nas mungkin. Iya. Secara usia juga. Buas masuk itu kodenya. Iya 2007 tim ini kan? 2006. ASEAN Games. Iya 2007. Untuk 2007 persiapan 2007 Singles. Udah pada SIGIM. SIGIM di SIGIM. Habis itu kan tim ini dibongkar semua. Untuk yang senior-senior masuk di 2007 kan SIGIM. Udah senior harus soalnya. Enggak pomo udah masuk. SIGIM yang di Thailand 2007. Iya, iya. Itu bareng juga sama pakar Ricardo-nya. Ate, Eka. Bobo Salosa, Eka Ramdani. Oh, Jajang masuk juga yang 2007. Masuk. Masuk 2009 ya? Dua kali SIGIM. 2009 harusnya masuk. Cuman Jajang cedera. Oh, cedera. 2011 juga masuk. Tapi dicoret. Oh, 2011 harusnya masuk? Pulang dari Hongkong dicoret. Karena ya itu. Bandel. Yaudah jangan ditanya lah. Lah kita gak tanya soalnya. Karena ya itu ya apa? Bandel. Berarti. Ya mungkin masih kayak masih kaget kali ya. Dari mungkin dari awal yang biasa aja terus terima. Tiba-tiba Timnas ya. Ini. Mungkin gak bisa membawa diri gitu. Jatinangur geger dong. Jajang ada di Timnas. Tiba-tiba. Ya semua ya. Ada ini sama ada. Semua kaget-kaget semua. Kakak bilang apa? Nah, awalnya kan seleksi berbagi nih. Berbagi kursi lah istilahnya. Tiba-tiba. Ih, udah di Timnas aja nih. Aneh. Kalau kualitas. Kalau sering kakak bilang kalau kualitas tuh jauh. Lebih bagus kakak daripada saya. Oh itu menurut pengakuan kakak? Kakak sendiri yang ngomong. Oh biasanya kebalik tuh? Kalau kita mau muci diri sendiri biasanya orang lain lebih dari kita. Tahu juga ya. Gua pernah liat nyanyang main soalnya. Hah? Mungkin dia lebih. Nggak, nyanyang muda bagus sih. Bagus loh kasi ya. Mungkin dia lebih agak ke lebih berani gitu. Orang di Belanda tuh bagus banget kok. Iya. Di Belanda itu saya nonton. Tahu dari mana? Saya nonton. TCTC-nya tuh disiarkan di TV. Di koran. Pertandingan-pertandingannya itu. Makanya saya tau INKB tiba-tiba masuk pake false nine. Di koran itu ada yang sampai ada geledek. Terus ada alat pendeteksi geledeknya. Oh kita latihannya udahan ya karena ini bahaya geledeknya gitu. Iya, iya, iya. Ada sampai saya canggih itu. Iya, itu main lawan apa ya? Imbang. Ado DNH apa-apa gitu-gitulah. Di sana. Waktu di tes ya ada uji coba. Iya. Gustomi juga belum jago-jago mah dulu tuh. Hendali 2an masih. Hendali 2an ya. Keepernya tuh ya Ferry terus Franky. Agak ketukar tuh tim yang sebelum itu. Eh yang sesudah itu. Yang Korinus. Yang KBs. Itu yang 2009 tadi. C-Games. Bukan itu tim NOS. IFC. Eh IFF. Itu yang TC apa ya? Yang Korinus Striker utamanya. Oh. Korinus ini kali. Finkreu. Setelah-setelah yang itu. Karena abis juara Persipura 2005. Kualifikasi Olimpik mungkin. Dipanggil lah untuk TC ini Korinus Finkreu. Leonardo juga masuk itu? Leonardo Tupamau. Enggak. Bobi Satria. Oh 23 kan? Iya U23 Bobi Satria. Itu buat ini. Kualifikasi ini. Olimpia deh. Iya Olimpia. Itu Jajang juga ikut kan? Ikut. Iya. Oh dari itu? Berarti Jajang itu panggilan timnas langganan ya? Iya dari 2006, 2007, 2008, sampai 2009 itu. Terus timnas terus? Terus. Nah si klub ini akhirnya gimana? Si Pelita. Yaudah. Dia yang ngejinin. Maksudnya kalau misalkan kalau ada libur ya pulang ke ikut gabung. Berarti kontrak profesional itu setelah timnas itu dimana? Di Pelita. Berapa tahun tuh? Dari kontrak resmi profesionalnya dari tahun 2007 sampai 2010. Tiga tahun dong ya? Maksudnya tiga tahun itu nitip doang biar ke timnasnya gampang. Enggak juga. Apa main juga? Main juga. Oke. Main juga, main juga. Cuman ya di Pelita waktu 2007 itu kan saingannya kan sama pemain asing. Iya, iya, iya. Jadi saya cadangan paling yang masuk babak kedua. Ada gol kepala lawan apa ya? Saya ingat Pelita lawan Jajang Mulyana tuh. Yang umpan dari samping. Entah siapa yang umpan ya? Dari kiri. Cristiano Lopez. Kalau gak salah. Lawan Sleman. Yang mundur-mundur-mundur lompat. Heading apa? Heading. Masih ingat saya itu gol itu. Saya juga yang main lupa. Iya, makanya saya bilang salah satu pemain yang saya ikuti perkembangan dia tuh. Sejak usia muda, Jajang Mulyana. Kalau yang nyetak bisa ya? Iya. Sampai Belanda saya nonton. Tengah malam tuh di Papua loh, saya nonton anda doang. Karena waktu itu era-era timnas kehabisan striker. Iya, pasca. Iya, sempet. Iya, BP masih ada sih. Tapi BP sudah di usia matang tuh. Udah usia-usia ini. Striker-striker muda itu muncul. Dan hampir gak ada. Tiba-tiba muncul Jajang. Iya, iya. Korino. Cuman harapan-harapan. Gitu-gitu tuh. Terusnya. Sempet-sempet-sempet. Sampai-sempet digadang-gadang juga. Cuman ya mungkin karena. Wonder kid lah. Wonder kid. Iya, mungkin karena gak bisa membawa diri kali ya. Kebablasan mungkin. Karena mungkin ya pergaulan juga kali ya. Iya. Oh karena Bang Ferry? Maksudnya? Tadi kan lu pergaulan sama Bang Ferry? Tadi bilang. Enggak juga. Maksudnya pergaulan. Tadi bilang. Pergaulan saya di luar mungkin ya. Oh di luar. Iya, iya, iya. Di luar itu mungkin. Sampai ya sampai lupa kali ya. Mungkin ya akhirnya abis itu saya berpikir lagi. Ya ngapain saya begini gitu. Iya benar sih. Lalu kemudian hilang 2009 kan. Itu ada momen. Nggak sempet 2010 sempet hilang tuh. Maksudnya. Iya udah gak masuk di seleksi-seleksi apapun tuh. Udah tim masuk dengan. IFF 2010. Apa-apa. Yang nolongin. Yang bawa saya ke waktu itu abis. Si GIM 2011 tuh kan belum punya tim tuh. Abis dari Sri Jaya. Oke. Tapi kan sempet ISL U21 dulu. Pelita. Iya 2000. Itu 2008 kalau gak salah 2009. Juara. 2089 ya bener. Itu setelah timnas berarti balik lagi ke Pelita. Pelita. Yang di Brazilnya kapan? Itu 2008. Karena waktu itu kan ada kayak. Mungkin beasiswa kali ya. Oke. Kalau dia bilang. Ini abis timnas nih. Abis timnas rangkaian timnas-timnas ini. Itu ada programnya. Kayak dari Paniruan. Paniruan. Oke. Jadi Jajang dapet. Ini dapet apa. Dapet. Dari itu dari Pelita. Jajang sama. Risky. Risky Nopriansa. Untuk sekolah. Oh jagoan. Berapa orang tuh? Dua aja. Tiga. Jajang. Risky sama Riyandi. Riyandi Ramadan yang mengkiri. Iya Riyandi. Angki. Iya itu. Itu berarti berangkat ke sana untuk trial apa untuk ikut liga? Ikut turnamen di Juniornya. Di Buah Vista Junior. Buah Vista Junior. Oke. Main lah disitu. Main lah disitu. Lama? Kalau Jajang tujuh bulan. Kalau si Risky sebulan. Karena mungkin gak betah. Si Angki tiga bulan. Pertama yang sebulan si Risky pulang duluan tuh. Karena gak betah. Karena awal tinggal kita disana tuh kayak di kampung gitu jauh. Ke kota tuh jauh. Jauh kemana-mana. Mungkin kalau BARTnya disini dimana ya? Fakfad kali. Wih jauh banget bos. Dari Jakarta. Dari sini kemana ya? Ke Fakfad. Naik kapal tujuh hari lagi bos. Ini jauh banget. Jauh jauh jauh. Tapi. Kalau pakai kereta. Kalau pakai kereta ke daerah Rio tuh sekitar 4 jam. Oh deket. Masih. Masih. Masih cirebon-cirebon sih. Iya. Tapi pinggiran. Iya. Lar-lar Jawa Tengah lah. Gimana Jajang muda akhirnya ada di Brazil soalnya? Jatinangur. Gegerjang. Gue kan kulihat Jatinangur ya. Oh anda kulihat? Maksudnya. Anda kulihat? Kulihat Jatinangur deket. Deket rumahnya aja. Kok usul lah? Enggak. Deo? Deo. Enggak juga. Kok bisa enggak juga? Abis sekarang masih terhantar. Enggak usah. Katanya anda pukurektur. Betul. Kayaknya pukurekturnya. Di Unwim. Unwim. Unwim kan. Bukan. Ada di Kopin. Unfat. 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 Unfat jajaran. Jajaran. Ini katanya dulu pukurektur. Lo gak usah gak? Itu lu. Pukurektur. Jadi. Jadi. Redakarin dulu. Jajang ke Brazil itu. Geger Satu Jatinangur. Itu udah bisa bikin kosan katanya tuh. Bisa membanggakan harkat martabat keluarga. Sampai sekarang udah kebangun kosan. Anaknya di Brazil tuh. Di bawah Vista. Itu geger jangan. Jatinangur. Kan orang di Ciseke kan. Ciseke geger. Jajang ke Jatinangur. Jajang. Ya mungkin tau dari mulut ke mulut kari. Karena dulu. Pemuda Hanapan Jatinangur ada dua kan. Satu Jajang Muliana. Dua Deddy Kusnandar tuh. Nah. Ini sebenernya sih. Kakak dulu. Yang lebih awal. Nyanyang. Setelah itu. Setelah itu Jajang sama Dado. Sekarang. Jajang ke Brazil kan. Geger. Satu Jatinangur. Itu sampai bisa ngebangun. Tapi bener ngebangun kosan gara-gara uang di Brazil? Enggak. Itu dari awal dari uang dari pelita. Ah. Jadi saya sisihin. Meskipun saya. Belok-belok juga kan. Bangel-bangel gitu kan. Tapi uang. Ada ahlak kelukar ini. Ada baiknya gitu ya. Masih ada. Jadi maksudnya gak habis ke kiri terus kan. Harus ada yang ke kanan gitu kan. Betul. Jadi harus ada sisi kan buat masa depan. Kalau bisa juga ini putar balik ke kanan juga. Jangan mentang-mentang. Maksudnya jangan seolah-olah. Walaupun saya ini. Tapi ada ini. Enggak. Jadi saya ya ada disisiin buat. Disisiin buat itu ya. Kos-kosan. Oke. Gaji kontrak pro dari Liga 1 itu sebenarnya. Dari awal dari mitra. Liga jarum. Dari pelita ya. Gimana usia muda tinggal di Brazil? Rasanya? Ya rasanya ya bangga. Senang. Cuman ya saya gak bisa memanfaatkan waktu itu gitu. Kalau misalkan kalau buat diulang lagi untuk kesana. Pengen banget. Serius ya? Iya. Biasanya penyesalan datang di usia segini. Iya makanya. Alvin lu marahin. Cobain lu marahin lagi. Gak usah. Mungkin kayak Alvin kan. Alvin juga kan kalau misalkan buat diulang lagi kan. Pasti pengen lagi kan. Sekarang makanya bijak banget itu. Kayak adik-adik dulu. Kalau ada kesempatan. Iya makanya. Saya juga bilang ke. Ya maksudnya anak-anak muda sekarang. Kalau ada kesempatan untuk main di luar. Mending ambil. Karena? Iya karena mungkin untuk. Menjamin. Kedepannya juga bagus kan. Kalau misalkan punya prestasi. Punya kualitas. Karena kan tau sendiri kan. Kadang disini kan. Ya mungkin. Kayak Liga disini kan. Cuman satu. Gak ada lagi kayak. Turnamen apa-apa gitu kan. Kalau disana kan kayak di Malaysia. Di Singapura itu kan. Kayak Thailand kan banyak. Bukan. Liga doang gitu. Ada turnamen kayak FA. Ada piala ini lah. Piala itu gitu. Jadi kan kesempatan untuk bermain. Untuk berkembang. Anak-anak muda kan. Kesempatan jam terbang banyak gitu. Untuk. Ya itu kan. Untuk ke Timnas juga gitu. Di Brazil dapet apa? Maksudnya di Brazil itu apa yang. Apanya yang dapet. Dalam sepak bola jajang. Dapet apa ilmu yang dapet dari Brazil. Teknik. Disiplin atau gimana gitu. Apa yang didapet dari Brazil yang. Yang paling nempel sampai sekarang. Atau kocek-kocek. Ya mungkin ya. Lebih ke. Teknik. Skill. Sama. Permainan kali ya. Dapet dari sana. Kan sebelum ke Brazil kan udah dapet. Di Belanda dulu waktu itu. Belanda lumayan lama ya. Itu panjang ya. 6 bulan ya. 7 bulan. Kasih panjang gitu. Itu kan dulu kan pelatihnya juga bagus. Pelatih yang bawa juara itu. U21 nya Belanda. Ovedehan. Ovedehan ya. Oh iya betul. Yang bawa siapa? Hantelar ya. Hantelar. Plusian Hantelar. Yang juara U21 tuh. Eropa. Makanya. Apa namanya. Kalau pas dateng gitu. Rasa kayak ilmu banyak. Tapi pas udah 3 bulan. Kadang-kadang. Ilmu nya lupa semua. Ilang lagi. Udah homesick kan. Iya. Udah. Tapi kalau. Pas yang di Brazil itu. Karena mungkin. Saya orangnya kan bergaul sama dunia luar. Gitu sama teman-teman. Kalau yang dua ini mereka tinggal di. Di rumah terus. Makanya dia bosan. Boring gitu. Kayak gak ada kehidupan gitu. Diajak jalan keluar. Eh ayo keluar. Ayo ke sini yuk. Kali-kali kita hiburan ke klub gitu. Saat aja. Jadi. Di momen-momen begini. Antara ini pengaruh baik. Atau pengaruh buruk. Bahasa Brazil berarti bisa dikit-dikit. Ya. Kalau kayak apa kabar. Bisa. Apa kabar apa? To the bank. To the bank. Apa kabar. Kalau jawabannya biasa. Beleza. Beleza tuh baik. Apartemen sih itu. Apartemen. Oke dari Brazil nih yang aneh. Sempat kan ada U21. ISL dulu kan memajibkan tim utama. Punya tim U21nya nih. Ya. Tiba-tiba datang seorang jajang muliana dari Brazil. Hitungannya kan licik banget tuh. U21 pake. Kan boleh senior pada. Pada pemain lah. Eh pada turun tuh kayak. Cuman dua orang. Jajang sama Gary doang yang dari senior. Tapi kan dari Brazil. Ya. Kan orang takut. Baru pulang dari Brazil. Nah itu terus. Juara lah disitu U21. Juara-juara-juara. Barang Ferdinand Alfred Sinaga nih ada juga. Ferdinand. Terus. Deddy. Sahar. Oh dream team. Terus. Gilang. Gilang. Egi. Egi. Elgiansa. Elgimelgiansa. Paling jago seusianya dulu ya berarti. Banyak sih. Tapi itu semua ini naik U23 gimana. Iya. Semua-semua. 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 Nah di U21 siapa yang cadangan? Ferdinand apa Jajang? Di Pelita. Jajang main sama dia bareng. Sama si Rizki juga. Rizki Nopriyansa. Oh tiga main itu. Gery duduk. Gery cadangan kalau nggak salah. Oh Gery cadangan. Oke. Gery main waktu itu. Dan itu juara pertama kali. Juara pertama kali digelarnya ISL 21. Betul terjaya. Setelah itu adalah kesini kayak Yud. Kelompok. Itu udah jadi Purwakarta ya? Belum. Itu belum. Masih di. KS. Soryang. 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 Dulu masih Soryang. KS ya? Bukan. Sampung. Soryang. Purwakarta itu kalau nggak salah 2007-an deh. 2007. Itu abis dari Purwakarta kayaknya. Oh setelahnya. Verifikasi stadion si Mula Warman nya nggak dapet. Nggak dapet. Harus ke Jalak. Tapi namanya masih coach. Ya mungkin. Stadionnya berubah. Stadionnya doang. Dia pernah nama di Bekasi juga. Namanya tetap Pelita Jaya Purwakarta. Pokoknya yang di Soryang itu. U21. Karawang. Karawang. Pelita Jaya Karawang. Kan pindah-pindah terus itu kan? Iya. Kemudian jajang juara. Tapi setelah itu kenapa agak sulit untuk naik ke senior lagi? Ya mungkin itu kali udah merasa puas kali. Ya udah dari Brazil. Udah juara. Dari Belanda ya. Usia muda. Iya. Terus ya apalagi mungkin udah masuk tim. Udah punya kos-kosan. Timnas udah ya. Udah punya kos-kosan. Udah punya kos-kosan juga meskipun belum banyak ya. Iya. Maksudnya udah terima duit lah dengan. Ya biasa mungkin dulu di Porda cuma terima 500 ribu. Sekarang terima mungkin puluhan juta. Iya. Usia masih muda ya. Usia masih 18 tahun pegang uang segitu kan. Iya sih. Akhirnya. Pikirnya kan yaudah yang penting hari ini gue ada nih. Urusan besok ada gak ada yaudah tinggal minjem. Atau apa. Jadi cepat puas jadinya. Jadi ya maksudnya meskipun ya adalah sedikit. Tapi ya kebanyakannya udah buat kayak poya-poya aja. Akhirnya dari Pelita Jaya struggling. Akhirnya pindah. Pindah ke Sri Jaya dulu. Siapa yang ngajak? Sri Jaya dulu yang ngajak. Bang Firman kalau gak salah. Bang Firman. Nah disitu kan ada Bang Firman, ada Bang Haji Ridwan, terus Bang Haji Fardy, terus Juppe. Dan pelatihnya pun di Pankolep. Diajaklah kesana setengah musim. Cadangan tuh ya? Cadangan pemain asing. Pasti. Cereka lokal pasti. Mudah lagi. Tapi ada kesempatan main disitu. Cuman yang pas pertandingan terakhir itu kan biasa ada kayak acara-acara pembubaran gitu kan. Ya mungkin ya itulah. Gak usah dikasih cerita. Akhirnya pokok-pokok. Tidak. Jadi saya keluar tuh mungkin dulu sama Okto juga kan. Oh iya Okto disana. Tandanya Okto nih. Partnernya Okto. Tau sendiri lah kan. Kalau udah kumpul dengan orang-orang itu kan tau sendiri kan. Udah lah. Saya keluar kan bawa motor. Bawa motor. Oh ini. Jatuh. Jatuh semua. Tau ini kecelakaan. Padahal hancur. Kecelakaan di Suri Jaya. Di Suri Jaya. Iya. Tapi itu udah di ending. Udah di akhir. Udah di akhir musim. Dua pertandingan itu besoknya mau berangkat ke Jepara sama Balikpapan kalau gak salah itu. Iya. Hah itu jatuh. Mau away. Anjir. 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 Dulu kakak saya pas habis taken kontrak di Bandung kecelakaan juga. Sampai patah dari apa pokoknya satu kaki. Kaki. Dari bawah lutut sampai betis. Motor juga? Motor juga. Tabrak deng angkot. Dia juga sama. Kalau saya. Tapi itu Okto tidak apa-apa? Karena Okto tidak ikut keluar. Saya ajak saya pukul dia. Eh ayo kita keluar. Ah setara mau saya disini aja. Dia mau fokus caleg. Masih belum. Itu dia udah melihat betapa. Saya terpilih dimana ini ya. Dia udah pelati-pelati lama. Itu dan sekarang. Dia mau fokus caleg. Itu mungkin kalau saya gak keluar juga mungkin saya selamat. Tapi pas malam itu saya keluar. Itu keluar mau ngapain sih? Biasalah. Anak muda. Anak muda. Oke. Tapi jangan keluar saya bawa motor. Yaudah. Lagi lampu merah saya tabrak. Laju dari belakang. Padahal lampu merah. Saya tabrak dari belakang. Jatuh. Baru saya tidak pakai helm. Muka hancur sebelah. Ini ada masih. Ada beritanya tuh. Jajang mulai lah kecelakaan. Oke. Dari situ. Itu cedera dong. Jatuhnya. Maksudnya. Iya. Di musim berikutnya itu. Di musim. Kan itu abis dua pertandingan itu kan ada jeda tuh lumayan lama kan. Nah itu disitu belum. Tua bulan lah. Belum punya tim tuh. Gak ada tim tuh sama sekali. Belum ada yang hubungin kan. Inilah kebetulan. Bapak yang di belakang. Oh bener berarti kisahnya dia bener. Saya paham Kamsah. Oke. Yang menolong. Karena waktu. Ya maksudnya. Dia kan. Meskipun. Dia juga bandel kan. Tapi dia. Memantau adik-adiknya itu yang. Betul. Berpotensi gitu yang bagus. Tipikal. Apakah pangan bangsat gitu ya. Apakah pangan. Ketika ini tapi adik-adik. Tidak boleh. Tidak boleh. Apakah pangan adik-adiknya. Iya. Tipikal banget itu tuh. Biasanya gitu. Kalau kita kuliah. Ada yang senior yang udah. 6 tahun lah di atas kita. Jadi waktu di tim lah. Saya bilang. Kan pelatihnya dulu. Siapa? Khuserahmat. Rahmat Darmawan. Karena mungkin kan dia sering komunikasi sama Bang Amka. Dia bilang ke Bang Amka. Mungkin. Aduh. Kajang ini. Kayaknya udah gak bisa lagi di. Kasih tau mungkin. Udah. Dicoret lah pulang dari Hongkong itu. Habis TC. Coret. Nama Coach RD. Nama Coach RD yang buat si Gim 2011 itu. Harusnya. Coret. Nah abis itu. Kan gak ada klub tuh. Amka Nelfon. Amka Nelfon. Oh bener. Berarti dia menyelamatkan. Suruh kemana? Ke Mitra Kukar. Ikut bareng dia? Bareng dia. Tapi Jajang tau gak? Di Mitra Kukar sendiri ternyata ada penolakan sebelumnya. Terhadap nama Jajang Mulian yang katanya. Enggak ini mau bandel gitu. Nah Bang Amka yang katanya yang saya tanggung jawab. Enggak tau. Jadi waktu itu kalau anda bandel dicoret. Dia juga ikut dicoret. Enggak tau. Dia cerita gitu. Tapi dia sih emang. Ya maksudnya. Meskipun dia bandel juga. Tapi ngasih tau ke adik-adiknya tuh. Kamu jangan. Begini, 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 begini gitu. Tapi kalau misalkan kita bandel sama dia. Dia yang kawal. Oh iya lah. Pengawalnya. Dia sebagian pengawal. Bekki. Pokoknya dia yang kawal-kawal. Jaku memang. Kakak 23 jaku sekali memang. Jadi. Lu dimana? Di kalpon tuh langsung sama dia kan. Di rumah bang. Kenapa? Lu mau gak? Ikut abang katanya. Kemana? Ke Tenggarong katanya. Wah Tenggarong tuh dimana bang? Ada di Kalimantan katanya. Yaudah ayo. Mau lah. Belum punya tim juga. Yaudah nih ngomong sama bos. Langsung ngomong sama bos. Gimana segini disini? Yaudah deal. Yaudah besok datang ke Jakarta. Udah besok datang ke Jakarta terus. Tandatangan kontrak terima DP yaudah. Langsung main disana tuh? Langsung. Ya mungkin. Jarak sebulan mungkin langsung berangkat. ke Tenggarong. Terus dibilangin. Udah diwanti-wanti. Pokoknya lu ikut abang. Lu nyampe sana. Lu gak boleh. Bandel. Wih kita tiarap. Satu bulan nih kita tiarap nih. Kita ternyata apa-apa nih. Karena ada abang ya. Bukan karena ada abang. Eh. Kamu nih di Kalimantan ini gak boleh macem-macem. Disini tuh. Orang-orang tuh. Katanya mungkin ya. Saya gak tau juga ya. Jangan-jangan sembarang lah. Kalau disini. Udahlah kita ikutin, ikutin, ikutin. Akhirnya dia juga yang ngajak jalan. Ayo kita keluar. Dua tiga, dua tiga. Kita satu bulan mungkin dia lagi baca situasi mungkin ya. Dua bulan. Bulan kedua, bulan ketiga. Bulan kedua, bulan ketiga langsung. Abis main. Ayo. Jalan sama Rinda. Langsung sama Rinda. Kan tempat hiburannya kan sama Rinda. Kan kita dulu pernah sempet jadi mau apa? Sempet. Mau jadi korban juga disitu yang jembatan putus tuh. Ah iya bener. Oh iya. Cuman kita Alhamdulillah udah nyampe di apa? Sebelah. Di lapangan. Itu tuh satu tim sama Diego? Sebelumnya. Di Kukar. Itu 2011. Kalau Diego 2013. Oh yang 2011 ya? 13 sama 12 gitu kalau Diego. Tapi itu mitra Kukar baru naik juga kan? 2011. Iya kan? Dia baru naik dari divisi utama juga kan? Itu kan dulu Simon. Simon McManamy. Nah disini juga main back juga nih. Di Kukar. Iya. 2015. Berapa tahun nih Kukar? Sampai 2016. Eh 2015. 2015 yang Liga Stop KNB. Iya. Berarti 5 tahun? 5 tahun. 5 tahun di Kukar. 2011, 12, 13, 14, 15. Tahun keberapa pindah jadi back? Eh kalau di Borneo ya? 15. Borneo 2016. Oh setelah Kukar ya? Oh iya oke. Jadi waktu datang itu 2011 sampai 2014 tetap striker? Tetap striker. Asing mulai bisa bersaing nih sama asing nih. Karena waktu itu kan saya duet juga sama Marcus Ben. Iya Marcus Ben. Itu bagus gak sebetulnya? Marcus Ben sama Esteban Herrera. Franky Pane, Franky Pane. Tapi kalau duet sama Marcus Ben enak saya tinggal ceplosin ke gaung aja. Karena kan back fokusnya ke dia. Saya gak dijaga. Jadi waktu 2011 itu sempat jadi top score tim juga. Sampai 13 gol. Karir naik lagi. Iya disitu karir-karir naik lagi. Dan manpas. Jaminan oleh Bapak 2-3 ya. Karena ya itu 2-3. Tapi bener gak bikin aneh-aneh diminta Kukar nih Jajang Ulyana berarti? Enggak. Aman ya? 3 bulan. Udah enggak kalau 3 bulan doang memang. Ada enggak atau 3 bulan? Enggak. 3 bulan. Maksudnya kita berapa? Oh enggak ini 5 tahun. Enggak. Kayak bagus. 3 bulan. Aduh. Itu 3 bulan doang. Pernah saya sempat di kayak dilarang juga sama dia kan. Pokoknya kamu jangan keluar-keluar katanya. Sama siapa? Sama Bapak juga. Bapak 2-3. Bapak 2-3 suruh Jajang keluar. Jangan keluar. Awas kok kalau keluar-keluar. Jadi udah. Kayak di penjara di mis. Udah Wisma PKK kan. Iya. Jadi kan kalau mau keluar itu kan pasti ngelewatin kamar-kamar dulu kan. Biasanya dia sering nongkrong di depan TV. Kalau enggak nongkrong di depan. Jadi kalau misalnya kita jam-jam 9 gitu mau keluar ada dia di depan. Yaudah kita diem. Bapak kos ya? Jadi penjaga. Beneran dijagain ya? Padahal kalau kita lewat belakang naik tembok gitu pasti besok ada laporan. Akhirnya yaudah. Diam aja di Wisma itu diam-diam. Pas mungkin pertandingan. Dikasih kesempatan gak pernah cerita gol. Terus Bus Tommy kan bilang ke Bang Hamka. Kak udah biarin aja apa si Jajah gak usah dikekang-kekang katanya. Udah biarin dia kalau mau keluar keluar aja katanya. Nah besoknya udah dibilangin kayak gitu. Udah lu lu keluar lu katanya. Daripada lu di mens terus katanya. Oke. Sama. Oke. Besoknya langsung keluar aja tuh. Kesamarinda. Jalan-jalan. Abis ya jalan-jalan ya. Jalan-jalan maksudnya kayak ke mall atau jalan-jalan ke. Udah keluar. Besoknya pertandingan. Cetak gol. Nah kan kata Bus Tommy. Gue bilang apa ya lu jangan kekang-kekang orang katanya. Lu sih dari kemarin lu ngekang-kekang dia. Gak pernah kan cetak gol. Nih sekarang dia keluar akhirnya dia cetak gol juga kan. Akhirnya dibebasin terus. Akhirnya dibebasin. Yaudah lu kalau mau keluar hati-hati katanya. Kalau dia gak ikut. Yaudah habis dari situ bebas lagi saya merdeka lagi. Astaga. Berarti Bus Tommy di level itu tuh udah abang. Padahal sama di Belanda ya satu. Cuman dia lebih dewasa lebih gak bander. Disitu kan dulu seniornya tuh. Bang Isnan Ali. Iya. Hendro Kartiko. Joy Sorongan. Hamka. Hamka Hamza. Hamka Hamja. Harip Siono. Harip Siono juga disitu. Bus Tommy. Pokoknya senior-senior semua disitu. Timnas semua itu. Timnas semua. Nah itu temen Bengali siapa aja berarti? Gak ada. Sendiri ya? Jadi orang tadi keluar sendiri. Kalau keluar-keluar gitu gak pernah ajak orang bander. Sendiri ya? Oh sendiri. Kalau dia ajak baru ikut. Kalau dia ajak baru. Tapi gak pernah bander jadi tumpah kan? Gak apa. Di Kukar berarti sampai 2015. Dan disitu jodekin back. Kenapa? Titik apa yang akhirnya? Tiba-tiba tuh iya. Jadi back lagi tuh. Mungkin kalah bersaing kali ya sama anak muda. Mungkin karena banyak kan yang lebih cepat kali ya. Mungkin pelatih yang sukanya yang tipikalnya yang cepat-cepat kali. Karena mungkin kan saya tinggi dan udah melambat. Akhirnya waktu itu pelatih nyaranin ya itu untuk jadi striker atau di second striker. Dia kasih pilihannya itu. Waktu 2015 itu. Cuman dia panggil saya kan sebelum di. Simon ini ya? Bukan. Si 2016 yang ngerubah itu si Scoot Cooper. Oke. Scoot Cooper kalau masalah. Nah dia panggil. Jajang. Katanya saya bingung. Saya udah ngobrol sama istri untuk nyarikan posisi buat kamu yang pas katanya. Saya carikan posisi. Saya kasih pilihan nih di second atau kamu di striker katanya. Kamu lebih pilih yang nyaman yang dimana. Saya lebih nyaman di striker sama di belakang defender. Hah? Dia kaget kan? Emang kamu pernah main di belakang? Ya dulu saya waktu junior pernah main di belakang. Yaudah. Kalau misalkan kamu emang lebih nyaman disitu nanti besok kita coba. Dicoba lah sama dia. Kagok dulu. Kagok ya iya kagok. Saya ingat ada pertama kali main jadi back tuh. Kagok, kagok, kagok. Komitator bingung. Penonton bingung. Sumpah. Nomor 10. Sumpah kan? Iya, iya. Nomor 10 kan? Sumpah itu tiba-tiba tuh. Kemudian sebelum pertandingan liga dimulai itu kan ada tesnya di mana? Di Solo kan. Uji coba lawan persis. Saya masuk babak kedua main di belakang. Orang-orang kaget. Kok dia yang main di belakang? Tapi itu uji coba kan? Uji coba. Nah pas abis itu kan pertandingan tuh liga mulai itu ke NB. Pertandingan pertama lawan Persibaya. Pertandingan kedua lawan Gersik. Disitu saya udah mulai. Akhirnya abis main dua pertandingan itu liga stop. Iya benar. Diga stop. Iya, iya. Oh yang 2015 ini ya? 2015 itu. Itu udah main jadi back tuh ya. Sumpah itu udah keluar line up gini kan. Takwo Jajang Muliana dua striker. Tiba-tiba pas main lah. Satu depan satu belakang. Line up ditipu. Line up ditipu. Iya itu. Kaget semua orang tuh penonton kaget komentator kaget. Dari Kukar itu pindah ke Borneo? Borneo. Borneo. Striker lagi kan? Striker lagi. Balik striker lagi. Bang Hamka lagi yang ngerubah. Udah lu pindah dari striker lagi. Oh Hamka udah di Borneo ya. Bener. Dirubah lagi jadi striker. Itu waktu itu ada apa? Turnamen Sudirman ya kalau gak salah ya. Sudirman apa? Sudirman Cup ya. Yang buas gabung bukan? Itu bukan? Buas gabung kalau gak salah sama buas. Sama Sudirman. Iya itu Sudirman kalau gak salah. Sudirman. Oh yang Jajang Nyetak di Bandung? Iya. Yang goyang 25. Wah kacau banget ya orang. Selebrasi. Kan orang mah kalau lawan tanah kelahiran. Ya tapi kan dia gak pernah main di Persib Bandung. Orang walaupun lawan tanah kelahiran nih. Sebelum di Borneo kan di Mitra Kukar kan setiap lawan Persib kan pasti gitu. Iya. Orang kalau lawan tanah kelahiran. Kalau dia pernah main di klub itu. Dia pernah main di klub itu. Buas Solasa umpan ya. Teng bolanya kan buas Solasa kadang bolanya melengkungnya aneh ya. Imade udah loncat bolanya belum datang pas Imade turun bolanya nyampe gitu tuh. Jajang nyambut di tiang. Gak di belakang. Gue langsung selebrasi ke tiang corner gitu. Gue yang 25 joget-joget. Oke sambit. Langsung. Naman cari masalah. Kalah. Kalah. Iya kalah. Kalah 2-1. Oh itu tuh kalah. Kalau di Borneo inti ya berarti ya? Sempat juara piala apa gubernur juga tapi Jajang gak main gitu. Gak 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 main. Yang Fabri Hamzah Srekan Lom itu masih pemain sebelumnya. Itu sebelumnya. Masih pemain sebelumnya. Oh itu cedera ya cedera. Dan Borneo juga belum merubah tuh masih pemain sebelumnya. Abis itu untuk Sudirman Kaparo ambil 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 tuh. Ya abis itu dia ngambil ngambil ngambil. Terus Liga 2000 berapa ya? Sempat juga setengah musim di 2000. 17 ya? Di mana? Di Borneo. Oh iya pas Liga balik lagi. Pas Liga balik lagi kan 2000 berapa tuh? 2016 ya? 2016 ya. TSC. TSC. TSC di Borneo cuman setengah musim. Abis gitu? Abis itu saya masuk ke rehab. Ini apa? Rehab Pributut. Iya. Terus dapet tawaran dari Martapura. Martapura United? Martapura FC ya. Martapura FC. Itu Madura ya? United. Madura. Sama MB kok misalnya? Martapura. 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 Tapi sebelum ke Martapura ikut seleksi di Persija dulu. Cuman dua minggu kalau misalnya di Persija. Yang secedera ya? Hmm. Itu soalnya pernah ketemu Jajang waktu main bola fun football di Lodaya. Jajang pas Cedera gak punya klub. Sampai bilang cariin klub lah. Seperti ke teman-teman yang lain di Bandung FC apa dulu ya? Iya Bandung FC ya. Cariin klub lah nih. Coba seleksi-seleksi lah ke Persija kemana. Itu Jajang udah di titik nadir kayak waktu sebelum. Awal. Sebelum. Nganggur lagi nih. Ini cedera. Iya cedera. Cedera cedera. Kayak nganggur waktu. Tapi lagi-lagi garis tangan. Ini sama garis tangan sama atas nih. Abis-abis. Ini garis tangan ini brengsek juga nih. Bagus. Sama-sama. Sumpah beneran sama ini. Sumpah beneran sama ini. Sumpah beneran sama ini. Mana-mana. Ya berarti lu juga sama. M. Yang ini kalau ini M. Nah ini. Sama-sama. Sama bro. Tapi saya gak sebantai. Itu. Saya gak sebantai. Tapi saya kalau liat. Enggak. Saya wisuda. Anda deo. Jajang tadi liat di bawah dia minum apa. Ini gak bisa. Saya mau semua tapi berani. Sebelum ini kan saya juga sering liat stand up kan. Astaga. Sekali-sekali. Udah. Ini dah. Imaj lu sudah terbukti di pemain-pemain bola pada tau. Ayo taruhan ngaji ayo. Ngapain. Masa apa ya ngaji. Bukan maksudnya kayak ngaji ayo. Kacau. Kalau ini kan keturunan juga. Kalau ngaji masa ya gak tau. M-m. Maka teori. Bener. Iya maksudnya. Yang pemabuk disini dia. Saya kena fitnanya. Yang suka main perempuan dia. Saya kena fitnanya. Gak perempuan gak. Nolong. Istri udah tiga. Sayang gitu. Yucang lagi. Pana keempat. Garis tangan. Garis tangan. Garis tangan ini. Yang kanan. Yang kanan. Yang kanan. Yang kanan. Oh. Wish. Hah? Apa? Jangan co-co-co-co-co-co-co-co-co-co. Wish, 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 wish. Nih. Waktu dulu. Kita denger cerita. Waktu sempat nganggur. Akhirnya dibawa ke Porda. Pordanya lawan Pelita Jaya. Dan itu titik jajang. Bisa ke Timnas dan sebagainya. Ini cedera. Terus nganggur lagi. Terus main-main di rumah lagi. Terkatung-katung lagi. Persib itu. Bahkan udah penuh loh. Gak mungkin deh kayaknya ke Persib gitu. Terus. Gak mungkin. Gak mungkin. Waktu itu mungkin ya. Bukannya udah penuh juga kayaknya. Gak mungkin untuk masuk Persib. Karena ya. Sekuatnya mewah waktu itu. Bukan karena sekuat mewah juga. Karena mungkin sama manajemennya juga gak cocok. Karena pernah waktu itu dapet tawaran. Tapi saya telepon sini lempar ke sini. Saya telepon sini dilempar. Jadi saling lempar gitu. Akhirnya yaudahlah dari situ udah. Penolakan lah ya. Penolakan itu. Nah. Justru di tengah-tengah karir rusak. Eh karir udah dibawah lagi kayak waktu itu. 2017 dapet Bayangkara. Dan disitu adalah titik juara. Sebenarnya bukan Bayangkara dulu. Kalau ke Bayangkara saya yang nawarin diri. Oke. Ini dimana dulu? Gersik. United. Gersik. Iya Gersik. 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 Seleksi. Waktu itu kan ada. Apa? Yang kayak meeting besar tuh. Apa? PSSI-PSSI Kongres. 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 Ada Kongres tuh. Waktu itu ada Kongres di Bandung. Kalau gak salah. Oke. Nah itu disitu ketemu manajer Gersik tuh. Dia nawarin. Iya. Gimana mau gak ke Gersik? Gini gini gini. Yaudah yuk. Pas abis udah deal tuh. Tapi belum belum ada. Maksudnya baru deal-dealan secara alisan kan. Pas kebetulan. Saya denger. Bayangkara pelatihnya si Simon. Yaudah lah. Simon pernah kan? Karena Simon pernah waktu di. Mitra Kukar. Mitra Kukar. Yaudah saya denger. Saya telepon Kuk Cien ya. Waktu itu. Kuk Cien kan juga ada bagian disitu. Yaudah saya telepon. Saya tanyain gimana. Disana masih bisa ikut seleksi gak? Ntar saya tanya dulu ke Simon. Dia tanya. Yaudah suruh datang. Datang sana. Sampai ikut Piala Presiden sana. Datang-datang seleksi-seleksi. Terus ikut Presiden. Mungkin kalau saya pertandingan terakhir itu gak cetak gol. Mungkin saya juga gak akan di kontrak kali ya. Tapi itu. Karena denger. Itu masih striker ya? Masih striker ya. Karena mungkin ya. Di Liga Indonesia ini denger dari kayak mulut ke mulut gitu. Jangan ambil pemain sini. Sini bandel. Jangan pemain ambil sini. Sini. Mati itu jelek. Mungkin itu. Pertimbangannya. Kamu yakin mau ngambil dia katanya. Terus ya itu. Yang ngeyakinin si Simon juga. Kalau misalkan. Ya dia yang ngeyakin ke manajemen. Bahwa dia udah berubah total gitu. Maksudnya udah berubah gitu. Bener tapi. Alhamdulillah. Lu gak yakin orang berubah ya? Tapi orang gak boleh yakin dia nakal. Geliran gitu ya. Ya udah. Maksudnya itu ada masanya kan. Semua orang itu ada perubahan. Daripada kita telat bandel kan. Harus tau dulu kan. Eh ya itu. Eh saya gak begitu. Saya gak gitu ya. Dan setelah fase-fase itu. Jajang Mulyana masuk Bayangkara. Juara lah di tim itu. Iya. Awalnya itu main striker. Ya itu kebetulan. Di tengah-tengah ya? Di tengah-tengah. Lima pertandingan itu dirubah lagi. Dirubah sama. Itu Simon yang minta. Apa siapa? Karena Simon kan waktu di Mitra juga. Jajang masih striker. Ini menurut pengakuan. Ini dia yang minta ke Simon. Dutra? Mungkin kayaknya dia bilang ke Dutra. Terus manager. Komandan Marji. Dia tanya. Pak Marji. Pak Marji dia tanya. Kamu bisa gak main di belakang katanya? Bisa. Aku bilang pak. Karena dulu saya pernah main. Ya maksudnya pernah sempat ngerasain main di belakang gitu. Yaudah nanti saya bilang Simon. Kamu main di belakang katanya. Alasannya apa? Karena di depan penuh? Bukan karena di depan penuh. Karena mungkin gak ada lagi pemain. Jadi saya dijadiin opsi. Kadang saya latihan di striker. Mainnya di belakang. Kadang saya latihan di belakang main di striker. Karena di belakang orang kurang. Kurang. Karena waktu itu Indra Kapi kan waktu itu kalau gak salah sekolah atau lagi cedera gitu. Cedera kalau gak salah. Ada Dutra. Terus ada Dutra sama si Sahrul. Sahrul 19. Kurang kuniawan. Pas waktu itu dia main. Saya pertama main di belakang itu waktu lawan Sriwijaya. Terus sebelum kan pas babak pertama kan si Sahrul cedera. Terus saya dipanggil sama si Simon. Kamu bisa main. Kamu babak kedua ganti Sahrul ya. Kamu main di belakang. Oke aku bilang. Yap. Nomor 10 udah di belakang lagi. Main lah. Kaget kan. Karena awal-awal sebelum pertandingan lawan Sriwijaya itu kan saya main striker kan. Iya. Pas main saya di belakang. Babak kedua main di belakang. Kamu siap. Babak kedua kamu ganti Sahrul. Kamu main di belakang. Oke. Aku bilang siap. Baru main 10 menit saya dapet kartu. Baru main 15 menit saya kartu merah. Bagus lah. Bagus lah. Bagus lah. Kenapa? Kenapa? Aduh kata Simon. Kenapa? Kata Simon salah orang. Terus terakhir lain di belakang. Akhirnya. Tapi tetap dipercaya. Terus di belakang. 10 menit itu saya main 10 menit saya dapet kartu kuning. Jadi waktu itu saya ingat sekali tuh kartu kuning pertama itu saya hajar kakak Nur. Nur Iskandar. Nur Iskandar. Ini lawan apa sebenarnya? Serujaya. Oh lawan Serujaya. Waktu Nur Iskandar udah pindah ya? Waktu itu kan Serujaya itu kan strikernya Beto. Iya. Terus babak kedua kan masih siapa? Anis Nabar yang main. Digantilah kakak Nur. Lebih cepat lagi nih kakak Nur nih. Kalau misalkan saya gak pinter-pinter bahaya juga kan. Jadi kasih terupas. Ya kan kakak Nur kan adu sprint sama dia kan kakak Nur kecil. Jadi saya tolak saya sikut muka. Terus ikut muka kakak Nur satu kali. Langsung kartu kuning. Walau itu harus udah merah loh. Tidak lah. Kan saya lari. Kan Indonesia. Kan saya lari. Kan Indonesia. Kan Indonesia. Kuning kan gitu? Iya kemarin waktu pertandingan terakhir mereka juga kaki masuk juga. Letak kartu kuning sih. Enggak lah. Ada tuh. Ada bukan ajagang. Yang mana? Ada kemarin. Kaki masuk tuh wasit. Santai doang. Kartu kuning. Indonesia sama kuning yang gitu. Kartu kuning. Ya tergantung sih. Mungkin kalau wasitnya Jepang ya kartu merah. Saya dari kemarin juga mungkin kalau misalkan wasitnya itu. Mungkin saya udah pukul kemarin dari awal. Ada berapa berangkat. Saya bilang tuh hari ini memang. Dan ini bukan miring sebelah ya. Kalau miring sebelah itu ya. Dia mengunggulkan satu aja gitu kan. Tapi emang kemarin. Ini dua-dua keputusan salah semua. Keputusan dari Bali salah. Dari Persib juga salah. Jadi waktu itu kartu kuning pertama saya sih ikut kakak Nur. Yang kedua lagi. Bola-bola atas kan. Jadi bola-bola tanggung kan 50-50. Jadi memang saya udah telat dari belakang. Kakak Nur udah loncat. Saya tabrak dia dari belakang. Sampai kakak Nur punya kepala itu berdarah. Langsung situ saya kartu merah. Apa Simon bilang? Tidak ada bilang apa-apa. Tapi waktu itu bayangkara menang. Menang 2-1. Kenapa Jajang kalau abis kartu kuning kan udah tau nih. Kalau kuning lagi kartu merah. Tapi tetap aja main hantam. Kemarang itu gemes banget. Kan anda kuning ya. Ngapain itu masih duduk ngobrol. Saya bakal di belakang. Masih disikat orang di tengah saja. Itu kan masih kartu kuning. Karena kan yang kartu merah kedua itu kan saya menyelamatkan. Karena si Eber kan salah apa sih. Kalau saya gak jagal gol. Iya. Gak tau gol atau enggak ya. Iya cuman maksudnya. Ya kalau yang gitu oke lah kartu kuningnya. Cuman yang wasit ragu-ragu ke si kartu kuning ini kan banyak banget kan. Jangan marah. Hakim Garis. Hakim Garis begini ya. Hakim Garis dan wasit Indonesia. Kalau model begini. Gertak kalian. Ini kelemahan kalian nih. Jangan cegengesan. Makin-makin mereka getak. Harusnya harusnya. Gertak balik. Karena dia. Gimana. Ini. Kita. Kita. Kita langgar dia sedikit. Kita langsung dapet kartu. Itu bukan sedikit. Memang warja kartu. Pertama-pertama. Pertama yang dola tuh. Iya. Antara dia ambil bola dan. 50-50. Iya. Langsung dia dapet kartu. Tapi. Yang siapa? Yang. Rasit jatuh. Iya. Terus. Eber disikat. Dia tidak kasih kartu. Iya. Itu saya emosi tuh. Dari situ saya emosi. Saya hitung ya. Anda emosi dari menit kedua. Sumpah menit kedua. Saya nonton pertandingan itu ya. Menit kedua. Sudah Hakim Garis. Sudah sesaran di sebelah. Gara-gara. Offside yang dia ambil. Apa-apa gitu. Bukan. Bukan offside. Saya tendang bola ke. Kakinya David. Oh iya. Tapi outnya ke. Oh iya. Saya emosi. Padahal saya yang tendang kan. Iya. Kalau saya tidak merasa tendang. Oke. Tapi saya merasa tendang. Kena kaki dia. Terus kasih out. Gimana saya gak emosi. Terus dari. Dari situ saya. Aduh. Ini pasti ini. Dimara-mara sama jamur. Hakim Garis. Hei. Hei. Ya makin beringat soal orang ini. Jangan tolong ya. Itu apa. Komite wasis. Mungkin saya gitu mungkin. Wasis yang cengang hiasan dicoret dari seluruh pertandingan. Mungkin apa. Mungkin karena adrenalin juga kan. Iya. Mungkin bukan saya cari perhatian ke Persib. Tapi ini adrenalin. Gimana saya. Soalnya kan. Tiap bali lawan Persib kan selalu tensi tinggi kan. Dan pasti tiap lawan Persib tuh pasti ada kartu merah. Iya. Dari sebelum-sebelumnya tuh pasti ada kartu merah. Pasti tensi tinggi. Padahal saya udah dikasih ingat sama istri. Sebelum bertanding itu kan. Saya telfon dulu kan. Udah diingetin tuh sama teman-teman juga. Awas lu jangan emosi. Sama pelatih juga. Tapi kan namanya orang situasional di lapangan kita gak tau. Iya. Tapi gak bakal ulangi lagi ya. Hah? Hal-hal gitu. Marah-marah wasis. Enggak kayaknya. Mungkin ini yang terakhir kayaknya. Woy. Gak aja disini ya. Abis ini pertandingan berikut kartu merah saya lagi yang diselain. Ini loh. Saya sudah bikin pemain-pemain. Biar. Di dalam di lapangan. Mungkin kayaknya. Mungkin ini pembelajaran juga buat saya kali ya. Lu tadi bilang gue menganggap. Ini lu mau meremehkan. Maksudnya kan kita udah bahas dari awal ya. Udah ada empat kali nih tuh. Pembelajaran. Pembelajaran yang mana lagi nih pembelajaran. Udah ada empat kali belajar ya di mata kuliahnya beda-beda nih. Tolong lah. Tolong. Kami tau ada orang yang. Tapi saya pernah di Mitra Kukar. 2013. Waktu itu. Oh iya 2013. Dari 34 pertandingan. Satu gol. 12 kartu kuning. Satu kartu merah. Itu posisinya apa? Striker. Oke kita langsung masuk ke. Lu gak salah. 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 Tidak salah. Iya itu itu. Saya inget itu. Striker loh 12 kartu gol. Deporas lewat itu. Biar saya di band saya pasti dapet kartu. Eh? Lempar itu. Bukan lempar. Lempar baju. Karena mulut saya paling kurang ajar. Maju ke depan. Mulut saya paling kurang ajar. Mungkin karena. Temen satu kamar juga orang timur terus jadi ya. Bagaimana? Lu si nyalain orang timur. Ini anda salahin orang timur. Tolong ya. Perasaan tadi ceritanya. Anda ajak. Anda ajak Okto keluar. Okto tidak mau. Iya. Lu gak salah. Orang timur. Di Mitra Kukar. Saya satu kamar sama siapa? Gamal. Dulu kalau gak salah sama Gamal. Astaga. Di Kukar. Di Kukar. Ini cukup. Ini sekamar gak amal gue. Saya tidak menyalakan orang timur. Ya bes. Kalau anda satu kamar sama dia sekarang. Anda keluar. Dia salahkan orang timur. Manti kenal ya. Nanti kenal. Ini Abis Roly yang bukan Pak Abis ya. Saya tidak menyalakan dia. Jadi saya terbawa gitu. Maksudnya. Saya sendiri yang mengikutin gitu. Kayak mungkin dari kata-kata kan. Kata-kata mungkin saya ikut-ikut logat. Jadi sedikit-sedikit. Eh. Apa? Jangan. Karena mungkin. Aduh. Mungkin mulut yang kurang ajar kali ya. Tapi sekarang Alhamdulillah udah bisa mengurangi sedikit-sedikit. Baru satu pertanyaan yang terakhirnya baru. Membelajar. Tapi tinggal itu tunggu tinggal. Yang paling parah itu di Mitra Kukartu satu tahun itu. Iya. 34 pertandingan. 12 kartu kuning. 12 kartu kuning. 1 kartu merah. Biar saya di band pasti selalu dapat kartu kuning. Saya masuk 5 menit. Dapat kartu kuning. Saya masuk dapat kartu kuning. Itu Jejang tau gak denda kartu kuning itu kan mahal ya? Kalau dulu kan masih 3 juta. Yang bayar siapa? Yang bayar klub lah. Masa yang bayar? Pantas klub. Klub pusing. Kalau di Pelita dulu iya. Jadi sebelum pertandingan pokoknya kalau kamu bikin pelanggaran yang bodo-bodo. Kamu bayar sendiri. Kayak ibaratnya kita narik baju. Atau yang pelanggaran-pelanggaran gak perlu kita protes. Bayar sendiri kartu? Bayar sendiri. Dulu di Pelita pernah diterapin itu waktu jamannya Coach Pandi tuh. Yang pemain yang tadinya keras kayak model. Karena takut duit hilang nih. Karena ya bukan karena takut duit hilang ya. Kalau misalnya pelanggaran bodo-bodo kan buat apa? Iya. Tiga juta. Akhirnya kita main. Sepuluh kali. Tiga puluh. Kayak model kayak yang pemain jahat-jahat itu kan kayak model Bang Basri tuh. Bang Basri, Bang Basalam. Itu kan kurang jahat gimana. Dia kalau main kan pasti berantem. Tapi semenjak main di Pelita dia langsung. Gak pernah. Tiga juta. Tiga juta. Tiga juta. Tiga juta. Kayak misalnya pelanggaran-pelanggaran. Jadi kita lebih dewasa lah. Mengambil keputusan. Oke. Kalau sama Ruben siapa yang menenangkan waktu satu tim sama Ruben? Kalau. Sama Ruben ya dia terus yang menenangkan. Oh Ruben ya? Kalau misalnya saya udah teriak-teriak dia yang menenangkan. Dia tenang ya? Tapi terkadang ada pengaruh dari orang timur. Tapi dia kadang emosi juga. Yang dia bikin yang hasil itu emosi dia juga. Siapa yang salahkan? Siapa saya sudah pusingin sih. Yang benar yang mana? Yang salah yang mana? Yang lebih nakal dari yang satu yang mana? Pusing saya. Sumpah. Torong ya potong generasi. Cuman kan enggak. Orang timur tuh bukan. Maksudnya ibaratnya bukan kayak jahat-jahat gitu. Kalau misalkan berteman sama mereka tuh. Kalau misalkan kita baik. Dia bakal lebih baik. Kayak waktu. Ya maksudnya ya bukan. Ya banyak gitu. Yang maksudnya orang-orang sana tuh. Kalau misalkan kita berteman sama mereka tuh. Kalau kita baik. Kita hargain dia. Pasti dia akan lebih daripada itu. Jajang banyak banget soalnya orang timur temennya. Dia gaulnya banyak banget sama orang-orang timur. Ya mungkin sampai ke bawah logat. Kayak logat Makassar. Logat Ambon. Logat Papua. Banyak ini ya. Kayak misalkan kayak ke. Kalau model kayak ke Ternate aja udah kayak rumah kedua gitu. Kayak ke timur-timur tuh kayak ke Ambon itu kayak. Kita mau ke siapa aja juga. Kenal semua ya. Maksudnya bukan kenal semua ya. Bisa gitu. Itu bisa bergaul gitu lah. Ada Julham. Wah Julham. Julham. Julham itu kan. Ya sama juga error. Ya no comment ya. No comment. Oke. Jadi sampai mana ini. Kita langsung masuk saja ke ultimate team. Itu mau suruh kakek Jajang untuk susun. Sebelas pemain apa nih. Sebelas pemain apa ya. Sebelas pemain yang. Pernah bermain atau yang paling nakal? Selama berkari. Jangan dong. Yang sebelas pemain yang. Sebelas pemain yang nakal. Yang error. Yang error. Sepanjang pernah bermain bersama ya. Oke. Di setiap klub. Jangan yang error lah. Bad boys. Bukan error. Ya kalau bad boy kan jarang yang bad boy. Satu dua. Nah satu dua satu klub. Keberapa klub? Sebelas. Saya cuman berapa klub? Cuman lima klub doang. Lima kali dua. Sepuluh. Cari satu lagi. Kalau satu. Cari satu lagi. Satu lagi kita kasih. Teamless belum. Iya. Apa partner of crime Jajang Mulyana. Sebelas partner of crime. Partner in crime. Tidak punya. Tidak punya. Sekarang sendiri ya. Tolan wolf ya. Jalan sendiri ya. Single fighter. Single fighter. Tapi apa nih. Sebelas pemain. Yang pernah bermain bersama. Oke. Tidak ada embel-embel ya. Sebelas pemain terbaik yang pernah bermain bersama lah. Yang pernah bermain satu tim gitu. Satu tim. Entah di timnas. Entah di klub. Oke. Kita mulai dari penjaga kawang. Kurnia Mega. Kurnia Mega Hermansa. Kurnia Mega di timnas ya. Ini pernah ya waktu U23 lawan senior piala apa ya. Kemerdekaan. Jajang yang nyetak gol tapi dianulir itu ya. Iya. Yang kurnia Mega. 2008. Itu gak upset sebetulnya ya. Gak upset. Cuman kan emang emang dibikin senior. Senior yang menang. Iya. Waktu itu kan di ini juga. Apa? Berantem. Pelatihnya Libya dipukul. Iya pas final. Sama almarhum. Pas final. Iya pas final. Yaudah. Akhirnya senior yang juara. Karena waktu itu yang. Kalau misalkan kita menang tuh lawan senior. Kita yang pilihnya lawan Libya. Gak mungkin kita juara. Karena kita udah dikasihkan. Kalah sama Libya 41. Masih pada muda juga. Iya. Oke. Oke. Berikutnya B kanan. B kanan. Iya. Yang pernah bermain bersama. B kanan yang pernah bermain bersama. Gue juga bisa. Bang Nasuha. M Nasuha. M Nasuha. M Nasuha tuh main bareng dimana ya? Di pelita. Pelita. Pelita dulu pernah pelita. Timnya suka kan? Iya tim. Centerback. Boleh nama sendiri. Entah mau jadi striker atau back. Di line up ini terserah. Centerback. Centerback. Bapak yang di belakang. Hamka. Dua tiga. Dua tiga. Bapak Hamza. Hamka Hamza. Hamka Hamza. Satu lagi. Centerback. Bebas. Bebas. Bisa saya sendiri atau? Boleh. Jajang Muliana. Main di back. Jajang Muliana. Back kiri. Back kiri siapa? Yang punya crossing the best in the world. Siapa? Paceru. Katanya naik. Naik cepat turun lambat. Tapi dia punya umpon-umpon bagus. Umpon-umpon ya? Sama baca, 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 baca. Tapi kan umpon itu dari dulu saya lihat beda sendiri dengan orang timur lainnya. Dewasa, Wen? Bukan. Kalau pas mau tabrakan dia menghindar duluan tuh. Kalau gak dihajar, gak dimasukin. Dia angkat kaki duluan gitu. Kalau yang ini orang timur lain kan ajar. Dia kan. Dia tutup mata baru angkat kaki duluan gitu-gitu. Tapi mungkin dia lebih baca situasional. Lebih pintar. Lebih pintar aja gak mau cederat. Kalau mau 50-50 dia menghindar. Karena mungkin dia badan kecil. Wah, waktu juga badan kecil. Kecil tapi ulet. Iya, ulet. Tabrak, pokoknya tabrak. Sampai terakhir tuh tabrak bench bermain kan. Waktu terakhir tabrak bench bermain juga. Kalau band dia punya badan macam ini. Oh, tulang. Biar kecil tapi... Ada suara teng. Kuat, kuat. Oh, kuat. Biar kita tabrak dia, kita yang sakit. Oke, central midfield. Ada di Pelita Jaya, ada banyak. Banyak. Siapa ya? Ada Dado, ada Egi. Ada juga di Mitra Kukar, ada siapa? Tadi yang disebut. Ada Polo Sergio waktu juara. Di Bayangkara? Li, 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 Li. Liu Jun. Liu Jun. Liu Jun. Liu Jun. Oke. Sama satu lagi. Sip. Satu lagi. Bustomi. Ahmad Bustomi. Sekarang di Persika Kabupaten Bandung. Saya pikir di midfield, suatu orang pengatur serangan. Paulo Sergio. Paulo Sergio. The best. Datang ke sini langsung dua gelar. Saip kanan. Saip kanan. Di Bali United, Eberbesa ada. Eberbesa di Landang. Tapi dia kan lari kemana-mana. Saya suka hati dia. Ada di Mitra Kukar, ada Arief Suyono. Di Pelita dulu ada Ferdinand bisa di situ. Di Timnas banyak juga. Oh. Kakak Ian. Ian Khabes. Ian Louis Khabes. Ini ya. Lempang ya karirnya ya. Siapa? Ian Louis Khabes. One Club. Kiri. One Man One Club. Kiri. Siapa tuh? Kiri siapa ya? Saya pikir boleh. Ada Okto, di Sriwijaya juga banyak tuh pemain. Banyak tapi saya lupa. Ada di Bayangkara. Ilham Udin di Bayangkara ya dulu. Ilham Udin. Striker dulu boleh kalau susah? Striker David. David Dasilva. David Dasilva. Nah, tinggal sayap kiri. Sayap kiri. Banyak nih pemain Indonesia. Kakak Boci. Patip. Ah. Pernah satu tim ya? Pernah. Kakak Boci. Di tim Sea Games. Iya. Mudanya tuh bareng tau sama Jamul tuh Boci ini. Iya. Satu. Satu super sub. Bebas posisi apa saja. Satu pemen pengganti yang jika masuk oke. Posisinya bebas. Ricky Fajrin. Ricky Fajrin. Udah pake ban kapten juga di Bali sekarang ya Ricky Fajrin. Tapi kemana ngapain deh? Manager. Pelatih. Pelatih. Pelatih yang mungkin paling berjasa atau paling suka Jajang Muliana bermain dengan pelatih itu. Tidak tau. Bukan pelatih kami nih. Pelatih anda. Siapa tuh? Ada Bambang Nur Diansar, Simon McManemi atau yang tadi pindahkan posisi pertama kali. Atau pelatih waktu di Uni. Porda. Atau di Porda Cianjol. Itu aja. Coach Teko. Teko Stefanora. Cugura. Oke. Kapten dari tim ini siapa? Ruben Sanadi. Astagfirullah. Ruben Sanadi. Bener, bener, bener. Ruben Sanadi. Banyak kapten juga di sini. Iya. Oke. Mantap ini. Oke ya. Oke. Inilah dia. Pelatih, ganti deh. Siapa? Siapa? Coach Simon aja, Simon. Simon McManemi. Simon McManemi. Dua kali pernah melatih. Karena mungkin dia yang berjasa juga bawa saya ke, maksudnya. Menaikan karya waktu di Mitra ya? Iya. Waktu di, gak di Bayangkara. Iya, iya. Oke. Oke. Inilah dia ultimate tim dari Jajang Muliana. Jajang Muliana. Selanjutnya, Coach. Kita ada SSB, Sobat Sporti bertanya. Jadi, sudah ada beberapa pertanyaan untuk Jajang Muliana. Iya. Tapi kali ini berbeda dari biasanya. Karena? Sobat Sporti bertanya langsung menelepon yang ingin bertanya. Oh, jadi langsung. Jadi, mereka sudah kumpulkan pertanyaan. Kita langsung hubungi pertanyaan yang kita pilih. Ada lima. Lima-limanya kita hubungi. Coba. Oke. Eh, ada berapa ya? Oh, ada tiga. Prescon berarti. Kita langsung hubungi. Dan mereka langsung bertanya kepada Jajang Muliana. Oke. Oke. Yang pertama ada siapa? Boleh di landscape kameranya. Di rotate. Oh, iya. Oke. Nah. Lagi coli ya? Lagi sampai di rumah. Oh, iya. Oke. Oke. Mulai ya? Oke. 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 Kakak Odi. Ini ada pertanyaan pertama dari siapa ini? Sahriyo. Sahriyo Maricu. Sahriyo Maricu. Nama kameranya. Oke. Dimana, Sahriyo? Sahriyo Raujo. Di Ternate. Oh, di Ternate. Nganetikel dimana di Ternate? Di Kidufa-Dufa. Dimana? Gamayu. Gamayu. Oh, Gamayu. Nanti awap di rumah. Oh, di awap rumah pukul dia. Oke. Mau tanya apa nih, Kak? Abang Jajang Mulyana? Pertanyaannya yang pertama tuh cerita sedikit tentang kultur. Kan pernah Bang Jajang main di buah pista sama atau Brazil. Nah, kultur boranya di Brazil sama Portugal itu gimana? Sama di Indonesia gitu. Mulai dari pembinaan, mulai dari seniornya terus. Portugal gak pernah ya? Mungkin ya, Mbak. Oh, iya. Portugal tidak pernah cuma di Brazil. Buah fista-nya itu buah fista Brazil. Oh, buah fista Brazil. Iya. Kalau di Indonesia buah fista. Pistipis, kucu. Minuman dong. Itu gimana rasanya gitu. Maksudnya kan ada pengalaman di luar. Terus, pertanyaannya kedua, apa yang bikin bisa jadi pemain belakang. Padahal dulu kan striker tuh. Oke, tadi sudah dibahas yang untuk pemain belakang. Tadi kita sudah bahas. Nanti tonton saja episode ini. Oke, terima kasih buat Sario ya. Tadi pertanyaannya, apa yang membedakan kultur sepak bola di Brazil dengan di sini? Dari Ternate ya. Dari Ternate. Salam buat Ternate dong, Nge. Di sana. Kalau kulturnya mungkin sama Indonesia sama. Nggak ada perbedaan. Brazil. Brazil itu. Kayak lingkungan, kehidupan. Udara. Udara pun sama. Cuman kayaknya lebih jahat di sana. Kenapa? Ya kayak apa. Mungkin kayak di lingkungan sekitar itu banyak. Ya kalau dibilang lebih. Ini juga sama kali kayak di sini. Lebih banyak. Kriminal. Ya, kriminal. Kayak nodong. Oh kalau jalan malam nggak aman. Ya. Karena saya waktu di sana juga kalau misalkan kayak mau jalan ke mall gitu. Saya nggak pernah kayak ibarat kayak bawa handphone, bawa dompet. Saya cuma bawa uang aja. Disilipin di celana, kalau apa, celana dalam gitu kan. Apalagi orang, mereka lihat. Apalagi ya mereka melihat orang luar gitu datang ke sini. Saya aja ke sana dibilangnya orang Cina. Oh. Asia maksudnya. Asia, iya. Ke luar negara. Nggak tahu kan. Nepal. Apa, Nepal. Nepal. Dia kan nggak tahu mungkin orang Indonesia kan. Nggak ada Indonesia. Jadi mungkin tahunya orang Cina kan. Saya sampai dibilangnya orang Cina. Oh. Berarti kultur sepak bolanya sama aja? Kalau kultur sepak bolanya sama. Mungkin cuma karena kayak pembinaan gitu dan apa kayak prasarana mungkin dari pembinaan dari mudanya gitu udah bener kali ya. Oh. Dari kecilnya. Kultur ininya, disiplinnya sama juga nggak? Kalau disiplin sih sama. Kalau disiplin kayaknya disana lebih disiplin kayak menghargai miskin. Ya maksudnya kalau dia pemain bola tuh ya maksudnya lebih diterapin itu gitu. Kadang kan kalau disini kayak disiplin kayak misalkan kita berangkat atau segala macam kayak gitu kan ada yang kayak telat. Kayak gitu. Mungkin kalau disana lebih kita lebih on time gitu loh. Oh. Dengan kayak waktu atau latihan. Latihan juga. Kayak kayak begitu lah. Oke. Oke siap. Dari mungkin dari kecilnya udah diajarin itu. Oke. Siap. Siap itu ya. Oke untuk penanyaan kedua ada siapa disana? Nah. Siapa nih disana? Gimana bang? Siapa namanya? Saya Ricky. Dimana Ricky? Sleman bang. Oke passwordnya Ricky. Sajo sih. Passwordnya apa? PSS Ale. Nah itu password disana. Password di kita. Support 77 adalah apa? Podcast terbaik. Nah bagus. Mar. Tau dia. Pakai password. Nanyanya pakai bahasa Sleman aja ya? Oke. Pakai nanya Andi. Eh kok nanya Andi. Nanya apa? Arap Tekon Niki. Bang. Eh Mas Mamat. Iya. Mengapa berubah posisi menjadi back untuk Bang Jajang Mulyana? Dan apa motivasinya berubah menjadi back seorang back? Oke. Tadi kita udah bahas soal itu. Ada pertanyaan lain tidak? Untuk pertanyaannya apakah nyaman menjadi seorang back? Oke. Dibandingkan posisinya yang terlebih dahulu. Oke. Bagi seorang striker. Oke. Matersun. Ricky. Oke bang. Oke. Sama. Dari Ngayok. Jokarto Adiningra. Oke. Oke. Mantap Ricky. Tinggal jangan. Tinggal jangan di Jogja. Magu Arjo bang. Belakangnya Transmart. Wah Pasar ya? Di. Magang Transmart. Iya. Perempatan Pasar ya? Belok kanan. Iya. Oke. Belok kanan ke Adi Sucipto ya? Lurus ya? Iya. Bapak Saris Turan. What? Texas. Texas. Makasih. Tengah. Saya di Jogja sepuluh tau. Iya makanya tau. Saya di Jogja sepuluh tau. Sampai tau Texas. Tau. Teman-teman saya tinggal disini. 10 tahun. Saya pernah di Jogja di Bapak. Arianya Bang Ramat. Arianya Bang Ramat. Saya pernah ngekos daerah-daerah situ juga. Aman. Oke Riki makasih. Riki. Lebih nyaman mana? Kalau untuk sekarang lebih nyaman di posisi belakang. Mungkin karena kalau di depan karena udah kalah bersaing kali ya. Ya gak kalah bersaing. Kalau disuruh sekarang pindah lagi ke depan gitu. Masih nyaman apa udah gak mau? Soalnya Sintayong terakhir masih cari pemain nomor sembilan. Iya. Saya gak mau. Siapa tau. Mungkin kalau ada Timnas 35 juga. Saya gak kepilih. Iya siapa tau. Siapa tau kan. Lirik lagi apa. Reborn lagi. Enggak. Garis tangannya selalu reborn. Iya. Mungkin kalau ada Timnas 35 mungkin bisa kali ya. Mungkin karena. Misalnya di klub. Tiba-tiba di Bali. Kayak striker hilang nih. Kelaksa gitu. Bisa gak. Aja mau pindah ke depan. Misalkan kalau gak ada lagi yang di striker ya. Mau gak mau. Kalau saya pribadi. Maksudnya dimanapun di posisi manapun main. Saya gak ada masalah. Tapi udah pokoknya udah nyaman aja di back ya. Udah nyaman. Jadi kalau di back suka. Lebih nyaman. Suka tau ini gak sih. Ini sebenernya kan ajang dulu striker nih. Trick-trick striker. Oh saya tau dia bakal gini. Dia bakal gini. Geraknya bakal gini. Karena dulunya kan penyerang nih gitu. Iya udah. Saya udah ngebaca kayak misalkan dia pergerakan. Dia turun ke depan. Terus dia balik ke belakang gitu. Jadi udah membaca. Udah membaca situasional. Pertandingan pergerakan-pergerakan striker. Kadang kan kalau striker udah. Dia udah kayak. Misalkan bareng nih. Dia mau ke ini. Jadi dia mundur dulu. Tarik ke belakang. Terus dia lari ke tiang satu. Akal pulusnya udah tau. Iya. Jadi ya meskipun udah tau tapi tetep aja kadang kita kecolongan gitu. Oke. Makanya saya selalu ditugasin sama apa. Kayak ditugasin sama teko kalau misalkan kayak bola-bola mati tuh harus main-to-main marking gitu. Maksudnya jangan-jangan sampai lepas harus kayak dari crossing-crossing. Kalau misalkan crossing dari kiri harus saya harus pegang lawan gitu. Soalnya kadang kan striker kan striker-striker sekarang kan pemain-pemain asing kan kadang lebih pintar daripada kita gitu. Iya. Jadi kita harus juga harus mempelajari. Kadang biasa setiap sehari sebelum pertandingan dikirim video tuh. Kayak misalkan pemain-pemain asing yang baru datang ke Indonesia. Atau pemain-pemain asing yang udah ada di Indonesia. Kita sehari sebelum pertandingan kita pasti nganalisa mereka gitu. Kita nonton videonya mereka. Kalau kita, kalau pas lagi dikasih kepercayaan pasti kita disuruh nonton video itu. Untuk membaca di dalam lapangan pergerakannya dia terus kelebihannya dia apa. Oke. Itu. Scouting. Scouting. Oke kemudian satu lagi ada dari mana? Halo. Loha. Halo. Halo. Nah. Eh jangan jari muka. Nah. Nah. Eh. Kan. Ilang lagi mas videonya. Nah. Ciluk. Bahkan mati lagi nih. Ciluk. 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 Nyalah dong. Nyalahin dong videonya. Halo. Mati otomatis ini om. Oh mati otomatis oke. Langsung aja suaranya ya. Ini disananya deh. Oh nah ini bisa nih. Jaringan tuh biasanya. Ini disananya deh. Iya iya jaringannya. Sapa? Kepala mana kok. Oh iya iya. Depok itu. Depok mana anda nih? Isar depok mana? Sawangan. Ah jauh. Jauh. Beda. Beda tempat. Sorry. Sorry. Beda ya. Itu mas. Mas. Lita dulu itu. Iya oke. Mau tanya apa Isar? Nanya itu kok. Bang Jajang Mulyana. Tadinya striker bisa jadi. Sudah tiga orang yang lain. Tiga orang yang lain. Karena kan dimitra kukar itu gacor dia jadi striker. Iya dua orang yang lain udah tanya itu. Kita sudah cut. Karena kita juga sudah bahas itu. Pertanyaan yang lain selain pindah posisi. Untuk sekarang fokusnya itu menjadi back itu idolanya siapa ya? Kalau boleh tahu. Oke. Oke siap. Terima kasih Isar Sawangan. Iya bang. Oke makasih. Siapa idola di lini belakang? Maldini. Asemilan. Maldini Pali. Maldini Pali kan bayangkan dulu. Paolo. Paolo Maldini. Ngari dulu apa baru pas jadi back? Maldini Pali. Pas jadi back. Kalau idola. Dulu dida ya? Kalau enggak. Kalau keeper dida. Kalau striker sampai sekarang tuh Ronaldonya Brazil. Oh Ronaldnya 9. Tim suka apa? Tim apa nih? Tim luar. Kalau tim luar? Banyak. Kalau Liga Inggris Chelsea. Kok bisa Chelsea? Kalau Liga Italia AC Milan. Ya. Kalau Liga Spanyol Real Madrid. Kalau negara Brazil. Dulu tuh jajang kalau latihan di Jatindangor pakai baju MU anjir. Enggak nih udah karbitan ini. Eh udah. Pakai baju MU. Pokoknya siapa yang menang nih? Enggak bukan siapa yang menang. Kalau ini saya enggak terlalu mengikuti. Nonton di Inggris apa? Chelsea? Yang suka? Enggak. Saya enggak pernah nonton bola. Kok bisa suka itu Chelsea? Karena kalau saya tonton kalah. Makanya suka? Chelsea-nya? Enggak pernah nonton. Saya suka. Maksudnya kalau Chelsea suka. Karena tim di Inggrisnya saya suka Chelsea. Kenapa suka Chelsea? Enggak tau. Suka aja ya? Suka aja. Tapi aja-jajang jarang nonton bola? Jarang. Kalau yang Indonesia ditonton tapi? Kalau misalkan kita yang mau lawan dia pasti saya tonton. Kalau nonton niat itu? Kayak misalkan kemarin kan mau lawan Persib nih. Jadi kan dia sebelumnya lawan Persib tuh. Jadi saya nonton harus nonton. Menganalisa dia. Menganalisa pemain strikernya. Ya menganalisa pemain yang baru. Menganalisa permainannya dia. Kalau enggak ada itu enggak akan nonton bola berarti? Kalau misalkan ya. Kalau misalkan enggak ada yang ditonton pasti ya. Kadang ini paling ya nonton. Cuman nonton ya. Sekedar aja. Sekedar aja. Enggak yang nonton saja. Selain sepak bola aja sih yang punya hobi olahraga lain enggak? Atau hobi lain di luar sepak bola apa? Ski mungkin, ski. Kalau anyanyang kan burung ya? Enggak ada. Jadi enggak ada hobi olahraga ya? Kalau olahraga ya paling kalau misalkan ini basket, poli, tenis meja. Tapi cuma gitu-gitu aja ya ikut. Ya kalau misalkan ada yang ngajak. Oke kalau enggak yaudah. Paling ya kayak jogging gitu. Paling ya buat, itu juga ya maksudnya buat menjaga kondisi kita. Kebugaran. Iya kebugaran. Enggak ada hobi yang itu ya? Enggak ada, enggak ada, enggak ada. Selain sepak bola ya enggak ada. Maksudnya kayak hobi kita modip motor atau main merpati. Enggak ada. Harusnya tahu hobinya Kang Cajang. Apa? Kesamarinda. Tapi dulu kesamarinda itu penuh-penuh penuh perjuangan tahu. Karena? Karena jembatan enggak ada. Itu berarti naik ke perahu? Kita mobil naikin ke perahu kayu itu. Oh iya. Kita nyebrang. Baru? Baru kesamarinda. Selama berapa tahun itu? Tiga tahun mungkin, tiga tahun empat tahunan itu. Sampai ada itu, jembatan itu ya? Iya sampai ada jembatan sekarang yang baru lagi kan? Oke. Oke terakhir sebelum kita tutup, ada ini enggak? Untuk, kan Mitra Kukar kemarin sempat enggak ikut Liga Tiga tuh. Aja-ja enggak ada kata-kata untuk? Bekas tim Mitra Kukar. Yang membesarkan dulu. Iya sedih sih. Mereka sampai enggak apa, enggak kok bisa sampai mengundurkan diri dari Liga Tiga gitu. Yang enggak tahu di dalam tim itu ada apa gitu. Saya juga kurang tahu ya, karena mungkin jarang komunikasi juga. Saya sebagai pernah main di sana ya, saya merasa sedih dan kecewa gitu. Mudah-mudahan saya doakan Mitra Kukar bisa kembali lagi dan bisa berjaya lagi di kancah persepak bolaan gitu. Untuk kebanggaan rakyat orang kutai. Siap. Siap. Terima kasih Jamul sudah datang ke podcast terbaik ini. Semoga pulang dari sini lebih jadi pribadi yang lebih baik. Amin-amin. Saya sudah tidak mau titip-titip orang. Apa? Titip-titip. Ntar kartu merah lagi. Disleding aja. Jadi semoga jadi pribadi lebih baik. Jadi kalau misalkan nanti kalau misalkan balik ke tim, kalau misalkan saya seleding, eh kau siapa yang ajar? Kakak Mamat. Bagus. Ya terserah sih. Nama saya sampai sudah muncul di media Vietnam. Koran Vietnam sudah tulis podcast ini. Lihat buruk kepada Doan Van Hau podcast ini. Woy kalau itu harus. Harus hantam. Jangan-jangan. Mereka tahu kita muncul di media Vietnam. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa tuh. Mereka bilang kita tidak sportif karena saya ajar Sandy Walls untuk sikut pemain nomor. Padahal dia lebih daripada itu juga tuh. Iya. Tapi saya baru suruh hantam. Sudah cedera panjang. Iya, iya, iya. Belum dihantam udah cedera ya. Tapi kalau pemain bola jangan kita punya pemikiran kayak begitu. Untuk apa? Kalau misalnya kita yang mau main gitu kan. Mau main. Terus kita punya pikiran jahat ke orang tuh. Yang pernah sampai. Karena kalau misalnya kita sebelum pertandingan kita punya niat jahat atau kita punya rencana. Maksudnya ya niat jahat ke orang itu kayak mencederai atau melukai musuh. Pasti kita bakal kena sendiri. Iya, konsentrasi juga buyar kan ya. Karena udah fokus di emosi. Akhirnya kartu merah. Kartu merah. Jadi jangan lagi semoga balik dari sini. Tidak ada lagi kartu kuning, kartu merah. Tapi itu kartu merah kan ya ibadahnya professional fall. Iya. Yang kedua. Tapi kalau yang pertama tuh bodo-bodo. Karena saya meladainin orang yang gak penting gitu kan. Harusnya. Saya mau bilang begitu juga. Saya bisa menahan emosi. Nah harusnya ya. Tapi kita kan. Karena ada jiwa abang mamat, kakak mamat yang merasuki ya. Cuma kita kan sering latihan lain. Main lain. Melatihan gak emosi. Pas ngobrol menyesali. Pas main alat. Sikat. Sejak menit dua. Sejak menit dua. Hakim Garis udah ketawa. Karena diprotes. Tapi dia mau lari ditahan. Tapi karena. Kenapa ya. Apa. Tahu mau dipimpin sama wasit Indonesia gitu. Ada. Tidak ada kepercayaan ya. Iya. Jadi kita udah berpikir negatif. Iya. Karena ah ini wasit ini udah. Wah. Apalagi udah punya background kan. Background wasit itu kan. Waktu itu pernah dipukul juga kan. Iya itu yang bagus tuh. Jadi kita udah berpikir. Negatif gitu sebelum pertandingan udah negatif. Makanya tolong komite wasit dan juga federasi ya. Hadirkan ini supaya liga lebih berkualitas. Wasit juga harus. Harus berkualitas. Perangkat pertandingan. Biar main nyaman. Biar main nyaman. Tidak ada trust issue. Tidak ada. Fokus ke pertandingan. Iya dan tidak ada wasit yang cengengesan ke pemain. Sehingga pemain lebih berani dan brutal. Pemain-pemain ini kalau lebih berani mereka brutal. Seperti siapa? Nah. Oke kalau begitu terima kasih. Terima kasih Pak Jamul sebelum balik. Kita udah. Bagaimana? Disitu. Oh. Eh. Tentar aku cari cepidolnya dulu. Nah kita kasih hadiah buat Pak Jamul. Jahat sekali nih warahnya Allah. Kita baca dulu 10. Indonesia Jajang Muliana. Striker oke. Back oke. Pengimbara. Nomor 10. Iya. Kan nomor favorit dari zaman dulu kan 10. Sekarang udah ganti kan. Tujuh tambah tiga juga kan 10 juga. pink dan atas ungu. Oh saya kira. Jadi kayak cupang selayar. Oh saya kira ini kamuflasnya dari lampu diskotik. Tuf 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 tuf. Ini kalau ganti-ganti rambut istri suka komplain. Proses gak sih? Enggak. Dukung ya dukung aja ya. Bebas aja ya. Ekspresi ya silahkan. Tapi keren sih. Keren-keren mulet. Tapi keren. Silahkan aja yang ditanda tangan nanti kita pajak bersama Kak Ruben. Bebas. Jahat banget bukan ya? Astagfirullah. Gue mau kayak astagfirullah gue lagi dulu. Itu maksudnya pas rambut begini terus. Keren ya? Keren-keren. Oke. Oke. Oke aja mulut ya selalu. Bahagia selalu. Salam buat keluarga juga yang di rumah. Makasih kakak. Salam buat teman-teman. Di Bali United ya. Tolong bilang Yabes. Yabes yang mana? Yabes pemain. Oke. Makanya justru itu. Jangan merasa punya klub itu ya. Bila dia. Iya maksudnya. Karena? Hah? Yang punya klub itu. Tentang-tentang yang namanya Yabes. Tentang-tentang disitu. Udah berapa tahun dia disitu loh. Dari awal pendiri. 2015. Di legend klub itu loh Yabes. Yabes itu sumbu pendek. Bakar mah nyala. Makanya tolong. Pakali story sosokan kayak wih ibadah sosokan. Bayi sekali pulang kampung panci. Gue inget yang ada Asian ditendang sama dia. Bulu aja ke Asian terus dia lari. Tentang-tentang dikontrol sedikit ya. Yabes lagi. Kalau dikontrol kabur ya. Oke kalau begitu saya. Mamat Alkitri pamit. Ripan Pernipta pamit. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Jajang Muliana. Jajang Muliana. Terima kasih.